Terima kasih. Bapak-Ibu bisa bilang kalau sudah muncul di layar masing-masing? Sudah kelihatan ya? Sebelumnya perkenalkan, tadi kita belum kenalan ya. Jadi nama saya Nita. Hari ini saya akan menemani Bapak-Ibu untuk kita belajar bersama-sama tentang promik, news pro, dan biowas. Kita langsung masuk saja ke materi ya. Nah, kalau kita mau belajar tentang promik, kita harus tahu dulu nih fermentasi itu apa. Kayaknya kata-kata fermentasi ini udah nggak asing ya Bapak-Ibu kita dengarkan. Banyak sekali olahan fermentasi yang Bapak-Ibu sudah sering jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalnya ada tempe, ada apa lagi ya? Ada tape, terus ada lagi natto, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih tujuan makanan-makanan kita ini di fermentasi selain tujuannya itu untuk kita rasa ya? Nah, jadi untuk pengetahuan Bapak-Ibu semuanya bahwa fermentasi ini mempunyai manfaat loh untuk makanan dan untuk tubuh yang orang mengonsumsi itu. Jadi, fermentasi itu punya banyak manfaat. Yang pertama itu menghasilkan enzim sehingga membantu penyerapan nutrisi makanan. Lalu mengandung produk yang dapat membantu dan memperbaiki pencernaan dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Lalu, fermentasi juga aman. Olah fermentasi ini aman dan bebas dari patogen. Lalu, fermentasi ini juga bisa sebagai pengawet alami tanpa pengurangan nutrisi bahan baku fermentasi. Dan juga bisa meningkatkan nutrisi bahan baku fermentasi dan muda diserap oleh tubuh. Jadi, banyak ya manfaat dari fermentasi. Fermentasi ini bisa meningkatkan nutrisi dari bahan yang di fermentasi tadi. Selanjutnya, kalau tadi saya sudah bicara nih, kalau fermentasi itu bisa mengandung probiotik. Nah, probiotik itu sendiri apa ya? Kayaknya probiotik juga sudah sering ya kita dengar kata-kata probiotik. Jadi, probiotik ini adalah istilah yang digunakan pada mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada organisme lain atau inangnya. Jadi, probiotik ini punya manfaat yang besar. Dia ini adalah bakteri baik, kumpulan bakteri baik yang akan memberikan efek kesehatan pada tubuh inangnya. Atau orang yang makan probiotiknya atau yang minum probiotiknya gitu. Nah, dikutip dari pernyataan Dr. Adeline Jacqueline, probiotik adalah bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan, khususnya di dalam saluran pencernaan. Dikenalkan sebagai bakteri baik. Probiotik dapat menjaga usus tetap sehat dengan mencegah pertumbuhan mikroorganisme berbahaya. Tak hanya berguna untuk pencernaan, probiotik juga terkait dengan menurunkan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan berat badan. Jadi, banyak sekali ya manfaatnya probiotik ini. Nah, supaya kita lebih mengerti lagi tentang peran probiotik dan mikroba di dalam tubuh kita, kita akan bersama-sama melihat sebuah cuplikan YouTube. Saya harap Bapak-Ibu bisa menyimak cuplikan ini. Apakah sudah kelihatan Bapak-Ibu di layarnya? Sudah kelihatan ya? Saya harap Bapak-Ibu di layarnya. Atau kelihatan seperti kondisi. Atau kelihatan Bapak-Ibu di layarnya. Atau kelihatan Bapak-Ibu di layarnya. Atau kelihatan Bapak-Ibu di layarnya. Organ reproduksi sang ibu ini akan diserap oleh si bayi. Dan ini sangat berbeda sama bayi yang dilahirkan secara detection. Atau kelihatan Bapak-Ibu di layarnya. Jadi bakteri ini tidak hanya ada di dalam usus saja. Kalau sering kita dengar bahwa bakteri itu adanya di usus. Tapi bakteri itu ternyata ada juga di gigi, ada juga di kulit. Dan bakteri yang ada di tubuh kita itu ada yang menjahat dan juga ada yang baik. Ada bakteri yang bersahabat dengan tubuh kita. Ada juga bakteri yang merugikan tubuh kita. Ini bagus pelajaran kesehatan. Bakteri bukan hanya di usus tapi ada di kulit juga. Dan apa sih peran si bakteri baik? Karena bakteri baik ini akan meningkatkan sistem imun tubuh kita. Jadi akan menjaga tubuh kita jika ada serangan-serangan dari luar. Seperti virus, bakteri jahat. Terima kasih. Jadi bakteri yang ada di tubuh kita ini tergantung makanan apa yang kita makan. Kalau kita hobinya makan fast food, hobinya makan-makan cepat saji, maka bakteri yang ada di tubuh kita juga adalah bakteri yang suka makan seperti itu. Pastinya itu bukan bakteri baik ya. Terima kasih. 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 makan fast food, akan selamanya kalau kita nggak mau berubah, akan seperti itu terus. Nah, baik Bapak Ibu, karena koneksi internet di sini sepertinya sedang ada gangguan, kita langsung akan masuk ke dalam materi. Kita akan langsung masuk ke dalam materi lagi. Jadi berdasarkan video tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa mikroba mengendalikan imun sistem otak, pola makan, selera makan, kecerdasan, mood, bahkan perilaku kita. Penelitian lebih lanjut menyebutkan ada hubungan antara mikroba dengan penyakit saraf seperti autism dan Parkinson. Bahkan ada sebuah film dokumenter mengatakan bahwa tubuh kita ini terdiri dari 1% manusia dan 99%nya adalah mikroba. Manusia terbentuk lebih banyak dari komposisi mikroba dibandingkan sel tubuh dan DNA. Nah, jadi seperti yang tadi kita tonton di video tadi, kita tahu bahwa bakteri ini ternyata letaknya juga cuma diusus saja ya. Kalau kita sering lihat di TV-TV atau kita sering dengar bakteri itu fungsinya cuma diusus doang seperti minuman-minuman yang probiotik yang untuk usus. Tapi ternyata setelah kita belajar, penelitian ini letaknya nggak ada di usus saja. Ada di hidung, di mulut, di perut, di usus, di pencernaan kita, di sel reproduksi, di kulit, dan organ seksual. Menurut Profesor Dr. Pratiwi, beliau ini adalah seorang ilmuwan Indonesia, jadi dia adalah peneliti di Universitas Indonesia. Kumpulan dari triunan mikroorganisme yang mendiami tubuh manusia inilah yang dinamakan mikrobioma. Mikrobioma dalam tubuh manusia terdiri dari bakteri, virus, dan eukaryota. Rasiosnya yang dimiliki oleh mikrobioma ini 10 kali lebih besar dari sel tubuh manusia. Seperti yang kita baca tadi ya, bahwa tubuh kita ini lebih banyak bakterinya daripada sel manusianya. Beliau juga mengatakan bahwa bayi yang masih dalam kandungan itu steril, tak satu pun ada bakteri di dalam ususnya. Namun ketika proses kelahiran, bakteri tertentu di organ vital sang ibu itu berkurang dan diserap oleh si bayi seperti spons. Sama seperti yang kita tonton di video tadi. Inilah mengapa dikatakan bahwa bayi yang lahir secara normal itu bisa dikatakan lebih sehat dibandingkan bayi yang dilahirkan secara C-section. Ini adalah karena ketika bayi lahir, dia menyerap bakteri-bakteri yang ada di organ reproduksi si ibu. Jenis bakteri yang diserap oleh si bayi ini kemudian akan berperan penting dalam menentukan kesehatan anak di masa depan. Ada bakteri yang membuat bayi mengidap jenis alergi tertentu atau berpotensi mengidap penyakit tertentu. Hal ini juga beliau sampaikan untuk perempuan-perempuannya dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan organ reproduksinya. Lalu apa sih yang mempengaruhi mikrobioma dalam tubuh manusia? Kalau dari yang kita tonton tadi, banyak ya yang mempengaruhi mikrobioma dalam tubuh kita. Yang pertama itu gaya hidup kita seperti apa? Apakah kita kurang istirahat? Atau kita suka begadang? Lalu kedua, pola makan. Apakah kita suka makannya junk food? Atau kita suka makannya makanan yang sehat? Lalu yang ketiga juga obat-obatan. Yang keempat itu adalah stres, pola pikir, dan lain-lain. Itu bisa mempengaruhi mikrobioma yang ada di dalam tubuh kita. Lalu apa sih yang terjadi jika bioma, jika mikrobe yang seharusnya melindungi tubuh kita, perlahan-lahan kita matikan dengan kebiasaan buruk yang kita lakukan, seperti pola makan yang buruk, penggunaan kimia, dan antibiotik. Apa yang terjadi kalau di tubuh kita ini mikrobanya sedikit misalnya, atau mikrobanya nggak banyak. Nah, banyak bakteri baik yang akan terbunuh, dan ini akan memberikan kesempatan untuk bakteri jahat berkembang. Karena kita nggak punya imun yang kuat, karena kita nggak punya bakteri-bakteri yang baik yang bisa melawan si bakteri jahat ini. Nah, ini akan bisa menurunkan sistem imun kita dan membuat kita lebih mudah terserang penyakit. Padahal kita tahu bahwa virus hanya bisa disembuhkan dengan imunitas atau kekebalan tubuh. Berbeda dengan infeksi bateri yang dalam pengobatannya bisa menggunakan antibiotik. Jadi, imunitas itu sepenting itu ya buat tubuh kita. Nah, sampai sini kita sudah belajar nih, tadi fermentasi itu apa, probiotik itu apa, dan mikroba itu apa. Kalau kita sudah paham tentang fermentasi, tentang probiotik, dan mikroba, kita akan langsung masuk ke dalam materi promik. Nah, promik sendiri merupakan sari buah yang terfermentasi dan menghasilkan konsorsium mikroba, atau probiotik, yang baik untuk mengengkapi mikrobioma tubuh kita. Promik adalah pengembangan fermentasi dari umbi, buah, bunga, daun-daunan yang digunakan, dan dikembangkan selama 20 tahun secara alamiah. Tidak menggunakan gula atau tambahan kimia atau kultur pergan dan halal. Jadi, promik ini hanya dari buah dan air. Jadi, dia basisnya itu adalah ngabati. Promik dapat diminum langsung atau dijadikan sebagai starter untuk membuat minuman fermentasi promik sesuai kebutuhan kesehatan keluarga. Nah, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan di grup nih yang sering tanya, promik boleh nggak sih kita minum langsung? Berarti jawabannya boleh ya. Promik bisa kita minum langsung atau juga bisa kita jadikan sebagai starter untuk membuat minuman fermentasi. Atau kita sering sebutnya Jus Pro atau Pro Juice. Nah, buat Bapak Ibu yang disini masih belum tahu gimana cara bikin Jus Pro, gimana cara bikin Pro Juice, kita akan simak bersama-sama caranya. Jadi, kalau promik ini kita sebutnya sebagai starter atau biang. Nah, kita buat Jus Pro, buat Pro Juice, ini dari promiknya. Jadi, bahan-bahan yang kita butuhkan itu sangat sederhana. Yang pertama, kita butuh promik 200 mili. Promik 200 mili ini sama dengan promik yang botol kecil ya. Nah, gambar yang di depan itu adalah promik botol kecil, ukurannya sudah 200 mili. Jadi, bisa langsung kita pakai sekali. Jadi, promiknya 200 mili, daging buahnya 1 kilo. Nah, daging buah ini berarti artinya kulitnya sudah dikupas. Yang kita pakai itu adalah dagingnya saja. Tapi, untuk buah-buah yang kulitnya tipis, seperti apel, pir, itu bisa nggak usah dikupas saja. Karena kan dalam kita kalau makan apel kan memang biasanya nggak dikupas kan. Jadi, nggak masalah kalau nggak dikupas juga nggak pakai. Lalu, kita butuh juga air minum. Baik, Bapak-Ibu. Suara saya udah kedengeran. Kayaknya tadi kita diskonek ya. Saya ulang aja untuk cara membuat Juice Pro-nya. Jadi, untuk cara membuat Juice Pro, bahan-bahannya kita cuma perlu 3. Rombik 200 mili, daging buah 1 kilo, dan air minumnya 5 liter. Air minumnya bebas. Boleh air minum yang Bapak-Ibu pakai di rumah, atau misalnya ada air alkalin, atau yang lain-lain. Itu juga boleh. Yang penting air minum. Lalu, alatnya kita butuh wadah. Wadahnya ini kalau bisa kapasitas besar, seperti ukuran 7 sampai 8 liter. Karena kan airnya 5 liter. Lalu nanti ditambah buah. Nanti kalau wadahnya pas-pasan, takutnya ngeluber. Jadi, pakainya wadah yang agak lebih besar. Lalu, kita juga butuh spatula, atau centong, untuk kita aduk si promik, atau si Juice Pro-nya tadi. Lalu, caranya gimana? Caranya mudah banget. Caranya tinggal yang pertama, kita campurkan 200 mili promik dengan 1 kilogram daging buah. Plus 5 liter ke dalam, plus air 5 liter ke dalam wadah. Jadi, daging buahnya ini bisa kita potong-potong dulu. Potong-potongnya bebas, dan udah 2 jam. Pokoknya yang penting kecil-kecil. Nah, ini kita membantu agar proses fermentasinya bisa berjalan lebih cepat. Lalu, kita bisa aduk dengan spatula, atau centong, atau kalau nggak ada, pakai tangan juga boleh. Yang penting tangannya bersih ya. Lalu, fermentasinya ini berjalan secara aerob dan anaerob. Jadi, Bapak-Ibu bisa tutup rapat wadahnya, atau tidak ditutup. Cuma ditutupkan aja juga nggak apa-apa ya. Nanti fermentasinya akan tetap berhasil. Nah, kalau mau ditutup, nggak apa-apa. Ini karena kita mau menghindari debu atau lalat yang masuk. Jadi, ditutup pakai kain, atau wadah yang kenceng, bebas. Lalu, berapa lama kita diamkan? Dia diamkannya itu selama 48 sampai 78 jam. Jadi, untuk buah-buah yang dagingnya lunak, teksturnya lunak, seperti papaya, atau sirsap, nah, itu boleh 48 jam atau 2 hari, boleh langsung dipanen. Kalau buah-buah yang dagingnya keras, itu kita bisa tunggu sampai 78 jam atau 3 hari. Nah, cara panennya gimana? Cara panennya mudah, ampasnya tinggal kita angkat, ampas buah, daging buah tadi, lalu airnya sudah siap untuk kita minum. Jadi, mudah banget ya. Untuk bikin jus pro, tinggal cemplung-ceemplung, dicampur semua, lalu ditutup, tunggu 2-3 hari, sudah jadi. Nah, untuk Bapak-Ibu yang masih kurang jelas, dengan penjelasan saya tadi tentang cara membuat jus pro, bisa juga buka YouTube Kausal Lestari, nanti dicari cara membuat jus pro, gitu. Nanti akan muncul video yang covernya seperti ini, nah itu bisa ditonton. Lalu, saya sering nih, dapat pertanyaan tentang buah apa nih yang harus dipakai untuk bikin jus pro, Mbak? Ada apa? Ada aturannya nggak? Kalau buah ini nggak boleh, buah ini nggak boleh. Nggak ya, jadi untuk buat jus pro itu bebas. Tapi, ada buah-buah tertentu yang disarankan sebagai materi rendaman untuk target kesehatan tertentu, berdasarkan pengalaman empiris. Contohnya, seperti buah anggur, nah ini bagus untuk pemburu darah yang tersumbat, terutama di jantung. Jadi, kalau ada yang punya riwayat jantung, boleh coba bikin jus pro-nya dari buah anggur, gitu. Lalu, ada juga buah apel, bagus untuk alergi, kolagen, dan antioksidan. Lalu, ada juga jambu kristal, untuk yang punya stroke, kolesterol, diabetes, hipertensi, dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan darah, ya. Kolang-kaling, bagus untuk kadang sendi, kolagen, tulang, dan lain-lain. Nah, untuk tabel tentang buah-buahnya ini, nanti akan saya share di grup. Sebenarnya, kemarin saya sudah share, tapi mungkin ada anggota-anggota baru yang mungkin belum lihat, kali ya. Jadi, baru gabung, jadi belum punya file tabelnya. Nanti saya kirim lagi di grup tentang tabelnya. Nanti di tabel itu akan ada beberapa saran buah-buah. Nanti itu bisa dijadikan panduan. Kalau misalnya mau referensi, oh, kalau ada sakit ini, buahnya apa? Nanti itu bisa jadi referensi. Lalu, kalau tadi airnya kita minum, air jus pro-nya kita minum, ampasnya mau kita apakan? Apakah ampasnya kita buang? Atau ampasnya boleh masih dimakan, nih? Nah, jadi kalau mau dimakan, boleh-boleh saja, ya. Tapi sudah nggak ada rasa lagi. Nah, tapi rasanya sudah berbeda, nih. Karena semua kandungan nutrisi, enzim buahnya, dan lain-lain, ini sudah terfermentasi dan jadilah jus pro-tadi. Jadi, disarankan untuk ampasnya ini bisa kita jadikan pupuk. Jadi, Bapak-Ibu, ampasnya jangan dibuang, nggak dimanfaatin. Bisa kita manfaatin ampasnya bisa buat pupuk tanaman. Buat ibu-ibu di sini yang punya tanaman banyak di rumah, nah, ampasnya jus pro-tadi boleh ditaruh di atas lapisan tanamannya, atau bisa juga kita blender ampasnya. Blender kita pakai pupuk. Kita blender, kita bisa pakai buat luluran, bisa pakai buat masker wajah, atau bisa juga kita siram tetapus, atau saluran air, supaya saluran akhirnya anti-mapet. Karena kan ampas jus pro-tadi ini masih ada sedikit air-airnya, kan? Sedikit air-air probiotiknya, jadi masih bisa kita manfaatin aja. Maaf, boleh bertanya, Mbak. Sampai sini sudah pertanyaan. Boleh bertanya, Mbak. Boleh, silakan, Mbak. Mau pertanyaan, Mbak. Oke, makasih, Mbak. Misalnya saya punya pomik buah jambu. Apakah fermentasinya bisa menggunakan buah yang lain, Mbak? Terima kasih. Langsung saya jawab aja ya. Terima kasih, Mbak Jayadi, buat pertanyaannya. Pertanyaannya bagus, sering ditanyakan banyak orang. Jadi, kalau misalnya kita punya ya, promik kan sekarang saya kasih tahu ke Bapak Ibu, mungkin ada yang belum tahu, promik ada tiga varian. Ada jambu kristal, ada buah naga, dan ada buah nanas. Misalnya, Bapak punyanya promik jambu kristal. Boleh nggak pakai jus pro-nya nanti, buah anggur, gitu? Itu boleh sekali ya. Jadi, saya sering sarankan buat orang yang punya kolesterol, buat orang yang punya diabet. Pakainya itu, biangnya itu si jambu kristal. Nanti bikin jus pro-nya bebas. Boleh anggur. Misalnya kan punya masalah diabet sama jantung, misalnya. Nah, nanti ini bisa dikombinasi. Promik-nya boleh promik yang jambu kristal. Nanti jus pro-nya boleh pakai yang buah naga. Terus, kita dengan pencampuran buah-buah ini, enzim buahnya, enzim si jus pro-nya nanti akan lebih kaya. Jadi, tadi kan ada yang bertanya juga nih. Boleh nggak, Mbak? Kalau bikin jus pro, buahnya tiga, buahnya dua, buahnya empat. Nah, itu jawabannya boleh ya. Jadi, pencampuran buah-buah ini nantinya akan menambahkan juga enzim buat si jus pro-nya. Tapi, untuk buah-buah yang dipakai ini, saya sarankan, Bapak-Ibu, adalah buah yang sudah sering Bapak-Ibu pakai untuk bikin jus pro. Karena, hasil dari jus pro, setiap buah-buahan itu, hasil kita rasanya itu berbeda. Jadi, kalau takutnya dicampur terlalu banyak buah, terus nanti rasanya jadi nano-nano, terus Bapak-Ibu jadi nggak mau minum kan sayang. Jadi, lebih baik pakai buah-buahan yang memang sudah Bapak-Ibu sering pakai untuk bikin jus pro. Misal, Bapak Jayadi suka seringnya bikin dari nanas dan dari anggur. Nah, kapan-kapan boleh nanas sama anggurnya dicampur jadi satu. Nanti biangnya, biang jambu kristal, atau nanti kalau ada masalah sama pencernaan, nanti biangnya pakai biang buah naga, lalu nanti si jus pro-nya, buahnya boleh dikombinasi lagi, terserah. Jadi, se-kreatif Bapak-Ibu sendiri, mau bikinnya pakai buah apa, bebas. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, Pak. Baik, saya akan lanjut saja. Ini ada beberapa catatan saat kita membuat jus pro. Yang pertama itu, selama proses tidak perlu diaduk. Jadi, mungkin Bapak-Ibu bingung, selama tiga hari didiamkan, itu apakah harus diaduk, Mbak? Apakah harus dilihatin? Apakah harus kita lihat terus? Enggak ya. Jadi, didiemin saja selama tiga hari itu. Tidak perlu Bapak-Ibu aduk, didiemin saja. Terus, yang kedua, materi rendaman akan mengambang atau mengapung jika tidak terguncang. Jadi, kalau misalnya nanti buahnya ngapung, itu tidak masalah ya. Jadi, buahnya ngapung itu tidak masalah, atau buahnya juga tenggelam itu tidak masalah. Biasanya itu juga tergantung dari masa beratnya si buah yang kita pakai. Lalu yang ketiga, sisakan sedikit ruang pada wadah, sekitar dua ruas jari terunjuk. Minimal jangan terlalu penuh. Jadi, kan nanti wadahnya, tadi saya saranin wadah ukuran 7 sampai 8 liter. Jadi, disisakan sedikit udara, jangan sampai yang penuh-penuh banget gitu. Disisakan sedikit udara, tujuannya ini apa? Tujuannya nanti karena pada saat proses fermentasi ini bisa menghasilkan gas. Jadi, supaya masih ada ruang buat si gas ini, Bapak-Ibu sisakan sedikit ruangan. Lalu, yang keempat, mungkin akan muncul bui atau jamur putih. Itu aman. Itu adalah materi organik yang bisa diminum atau dioleskan pada kulit yang kasar. Jadi, Bapak-Ibu sering nih laporan ke saya, habis bikin jus pro, Mbak, ini kok atasnya ada jamur ya? Kenapa? Boleh diminum nggak? Apa ini gagal ya? Apa harus dibuang? Jadi, jawabannya enggak ya. Kalau misalnya ada jamur diatasnya, itu adalah pitera dari si jus pro tadi. Itu boleh Bapak-Ibu minum atau kalau nggak mau diminum, diangkat aja, diangkat atau disaring, lalu nanti jamurnya kita pakai untuk dioles ke kulit, boleh, atau kita oles ke kulit-kulit yang kasar. Nah, itu bagus untuk maskeran. Jadi, buat ibu-ibu, ini bisa jadi skincare murah meriah, pakai pitera-nya si jus pro. Lalu yang kelima, aroma sangat individu dan subjektif. Jadi, Bapak-Ibu, untuk Bapak-Ibu yang tidak terbiasa sama aroma fermentasi, mungkin akan agak kaget saat mencium aroma jus pro. Tapi untuk saya pribadi, saya mencium jus pro itu baunya wangi, tapi nanti dicium sama orang lain, itu bisa saja baunya, jadi bagi dia nggak enak. Jadi, untuk aroma itu individu dan subjektif ya. Kalau Bapak-Ibu sudah biasa sama proses fermentasi, bisa biasa bikin jus pro, pasti bilangnya itu aromanya wangi gitu. Jadi, sangat subjektif. Lalu, yang ke-6, buah apapun akan menghasilkan rasa asam dan hambar. Jadi, rasa asam dan hambar itu adalah rasa yang normal saat kita melakukan fermentasi ya. Jadi, mau nanti bikin jus pro-nya pakai buah apel yang manis banget, nanti hasilnya akan tetap asam dan hambar. Jadi, itu wajar. Lalu, yang ke-7, jika tidak masalah, jika ampas tidak diangkat lebih dari 78 jam. Jadi, misalnya Bapak-Ibu kelupaan. Misal 4 hari, aduh, sudah lewat sehari. Ini ampasnya gimana belum diangkat? Jadi, tidak apa-apa ya. Kalau misalnya nanti kelupaan, sehari, dua hari, atau lama, itu tidak apa-apa. Lalu, ke-8, berpotensi mengalami HC atau healing crisis setelah minum. Jika tubuh memiliki masalah kesehatan. Jadi, Bapak-Ibu, nanti saya akan bahas lebih lanjut tentang HC atau healing crisis. Healing crisis ini bentuknya macam-macam ya. Ada yang saat minum Juspro lalu badannya jadi gatal. Ada yang saat minum Juspro jadi demam. Itu adalah sebuah pertanda. Itu adalah tinyal dari tubuh bahwa kita sedang mengalami healing crisis atau namanya detox. Badannya lagi di-detox. Jadi, itu sangat wajar ya. Lalu, selanjutnya, apa sih perbedaan minuman fermentasi Promig Juspro ini dengan minuman dan makanan fermentasi lainnya? Jadi, saya sebutin nih, Bapak-Ibu, yang pertama, Juspro Promig ini tahan panas sampai 100 derajat Celsius, bahkan lebih. Jadi, saya sering sarankan Bapak-Ibu kalau misalnya saat minum Juspro perutnya kembung, boleh dihangatkan, boleh. Dimasukkan kulkas, boleh. Jadi, karena tadi saya sebut bahwa Promig ini adalah konsorsium mikroba, jadi dia tahan sampai suhu 100 derajat Celsius, bahkan sampai 200 pun dia masih akan tetap hidup si bakteri baiknya ini. Jadi, boleh dihangatkan, boleh. Lalu dimasukkan kulkas, nanti boleh. Untuk penyimpanannya suhu bebas, Bapak-Ibu kalau sukanya minum dingin, masuk kulkas, nggak apa-apa. Kalau sukanya minum hangat, juga nggak apa-apa ya. Jadi, sangat mudah, fleksibel. Lalu, semakin lama, airnya ini akan semakin bening dan semakin hambar. Tanda bahwa konsorsium mikrobrap Promig memasuki masa dorman, tapi tidak mengurangi manfaatnya. Jadi, kalau yang sering tanya ke saya, Promig sama Juspro ini tahannya berapa lama, Mbak? Tahannya, ada ekspagetnya nggak? Jadi, Promig dan Juspro ini bisa disimpan sampai bertahun-tahun. Semakin lama, warnanya akan semakin bening, tapi manfaatnya tidak hilang, tetap sama ya. Selanjutnya, selain diminum, Promig ini bisa kita pakai buat apa saja. Jadi, banyak sekali ya, manfaat Promig itu sangat banyak. Ini saya sebutin beberapa saja. Yang pertama, sebagai pembersih lingkungan dari patogen. Bapak-Ibu bisa lihat gambar di sebelah kanan atas. Sebelah kanan atas itu seperti ada wadah mangkok kecil. Nah, di dalam wadah mangkok kecil itu itu adalah tanda bahwa Promig atau Juspro atau Biowas bisa menyerah patogen. Jadi, kalau Bapak-Ibu taruh di dalam mangkok kecilnya itu Promig, Juspro, atau Biowas, lalu Bapak-Ibu taruh di dalam suatu ruangan, lalu lama-lama dia menghitam, berarti di dalam ruangan itu banyak patogennya. Misalnya, Bapak-Ibu taruh nih, satu mangkok isi Promig di kamar, satu mangkok isi Promig di ruang tamu, satu mangkok isi Promig di luar teras misalnya. Nanti yang hasilnya di luar teras ini bisa menghitam seperti gambar sini. Ini artinya si Promig tadi menyerah patogen yang ada di sekitarnya. Nanti bisa dilihat juga di kamar, di kamar warnanya bisa lebih enggak segelap ini, berarti kamarnya bersih. Jadi, Bapak-Ibu kalau misal mau gunain Promig untuk bersihin ruangan, untuk detoks ruangan, itu bisa. Nanti ditaruh aja di wadah, lalu didiamkan. Nanti kalau ruangan itu kotor, nanti berubah warna. Lalu nomor dua, bisa sebagai penghilang pesticida pada sayur dan buah. Bapak-Ibu pasti sudah tahu bahaya dari pesticida kalau kita konsumsi dalam jangka panjang. Mencuci sayur dengan benar. Kalau di gambar kanan bawah, Bapak-Ibu bisa lihat di situ ada mangkok isinya kotor sekali. Ada mangkok warna pink isinya kotor. Nah, itu adalah bekas dipakai untuk nyuci sayur, untuk nyuci buah. Jadi ternyata sayur dan buahnya yang kita beli di pasar bisa sekotor ini. Dan bisa dibayangkan ya, kalau kotoran ini kita ikut makan, kita ikut masak, ya pastinya bahaya buat tubuh kita. Jadi caranya, untuk Bapak-Ibu yang pengen cuci sayur buah di rumah dengan prombik, jus pro atau biowas, kita bisa masukkan satu sampai dua sendok prombik, jus pro atau biowas ke dalam satu baskom. Kita rendam sayur dan buah-buahan kita ke dalamnya, lalu kita diamkan sekitar kurang lebih lima menit. Setelah selesai, nah itu bisa Bapak-Ibu buktikan sendiri. Coba dilihat itu airnya sekotor apa. Nanti setelah ini bisa praktek ya, ibu-ibu besok yang habis beli sayur dari pasar bisa langsung praktek untuk sayurnya coba direndam pakai pake jus pro, promik atau biowas nanti hasilnya gimana. Menyeramkan apa airnya. Jadi efektif ya buat menghilangkan pesticida pada sayur dan buah. Nomor tiga, sebagai antibakteri alami. Nomor empat, membuat masakan lebih enak dan bergizi. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang juga hobi masak, promik jus pro boleh kita tambahin ke dalam masakan kita. Apa kelebihannya? Ini saya ceritain sedikit ya. Jadi, kalau misal bapak-ibu tambahin ke dalam nasi, misal mau masuk ke dalam magic jar, mau tambah, mau masak nasi, kita masukin satu sendok makan promik. Nah, nanti bisa dilihat nih hasilnya. Nanti nasinya akan apa, nggak cepat basi. Nggak cepat basi, lebih pulen, nanti bisa dibuktiin sendiri ya. Atau nanti masak bakwan, masak gorengan, ditambah promik juga boleh. Nanti gorengannya bisa lebih renyah. Lalu, yang kelima, bisa untuk obat luka. Jadi, bisa nanti untuk pertolongan pertama kalau misal ada luka-luka, boleh disiram atau disemprot promik, justpro, atau biowang. Lalu, selanjutnya, kita juga bisa membuat yogurt dan kefir. Nah, nanti yang mau belajar cara bikin yogurt dan kefir dari promik, nanti saya kasih resepnya. Lalu, yang ke-8, bisa untuk pengawet alami. nanti. Jadi, kalau misalnya mau bikin minuman, tahan lama, boleh ditambahin promik satu sendok makan atau lebih juga nggak apa-apa. Lalu, untuk penjernih air, mencuci baju, boleh tambah juga untuk disinfektan. Nah, ini info untuk Bapak-Ibu, penting banget. Jadi, promik ini sudah kita uji lab dan efektif untuk menjadi disinfektan. Jadi, sudah di labkan dan memang bagus untuk disinfektan atau hand sanitizer. Jadi, Bapak-Ibu bisa membuat disinfektan sendiri bisa buat hand sanitizer sendiri. Caranya mudah banget. Promik, Juspro, atau BioWos-nya boleh di-ensitkan dengan air dengan perbandingan 1 banding 1 ribu. Jadinya banyak banget ya. Nanti ini akan saya share juga ke grup untuk cara bikin disinfektan dan hand sanitizer sendiri. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan di chat dari Ibu Mulyana. Berapa banyak takarannya untuk membersihkan sayur dan buah? Untuk takarannya ini tergantung berapa banyak sayurnya ya. Kalau tadi saya bilangnya untuk sebaskom Bu, sebaskom bisa tambah 1-2 sendok makan. Kalau sayurnya banyak, ya berarti airnya ditambah, prominya juga ditambah. Jadi, pakai feeling aja sih Bu. Yang penting sesendok udah cukup, dua sendok lah udah cukup untuk satu baskom. Lebih juga nggak apa-apa. Untuk perbandingan penggunaannya tadi akan saya share juga di grup untuk disinfektan perbandingannya berapa, untuk dicampur ke penjernih air perbandingannya berapa, untuk mencuci baju perbandingan berapa, nanti semuanya akan saya share di grup setelah Zoom ini. Mohon disini bertanya. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih waktunya. Kita akan ingin sehat. Tentunya sehat itu pakai aturan dan terukur begitu kan. Kalau kita mengkonsumsi produce ini, mungkin beda di sana untuk kesehatan dan untuk pengobatan begitu kan. Kira-kira mohon saran, kalau untuk pengobatan itu dosisnya berapa diminum satu hari, kalau untuk hanya mencapai kesehatan, dosisnya berapa hari per hari minumnya, ukurannya apa-apa itu. Terima kasih, Bapak Usa. Baik, Bapak Ali. Terima kasih banyak pertanyaannya. Langsung saya jawab aja ya. Jadi untuk Bapak Ibu, untuk walaupun kita enggak sakit, walaupun kita enggak ada riwayat sakit apapun, minum promik, juspro itu juga penting ya untuk sehari-hari. Karena yang kita belajar tadi, promik ini kan adalah probiotik untuk imun kita supaya kita aktivitas juga semakin maksimal, kita enggak mudah sakit, enggak mudah capek. Jadi kalau untuk sehari-hari, karena promik ini bukan obat, jadi sebenarnya tidak ada dosis khusus dalam meminumnya. Harus segini, harus segini, itu tidak ya. Tapi saya bisa sarankan untuk Bapak Ibu supaya maksimal aktivitas sehari-hari, bisa minumnya saat pagi-hari. Pagi-hari itu bisa 200-250 ml juspro atau promik, lalu malam sebelum tidur supaya tidurnya lebih nyenyak, kualitas tidurnya semakin baik, itu bisa minum juga 200-250 ml. Buat Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang ada penyakit, penyakit keras atau penyakit yang mungkin sudah menahun, sudah lama, saya sangat sarankan untuk minum promik dan juspro-nya ini adalah sebanyak satu liter. Karena supaya lebih efektif, jadi harus digenjot ini, minumnya harus banyak. Satu liter lah kalau saran dari saya, kalau bisa lebih, enggak apa-apa. Minum promik enggak akan overdosis karena promik bukan obat, jadi tubuh kita juga enggak akan kelebihan bakteri baik. Jadi makin banyak, makin bagus. Tapi untuk pemula, saya sering dengar bahwa enggak tahan sama rasanya asem. Nah ini bisa disiasati, minumnya bisa bertahap dulu. Jadi saya enggak harus minum paksa Bapak Ibu sehari sama musuh-sarita, enggak ya. Tapi bisa bertahap. Misalnya karena Bapak Ibu sebelumnya belum pernah minum promik atau juspro, minumnya ya sudah dikit-dikit dulu, enggak apa-apa. perkenalan dulu ya sama rasanya. Nanti diusahakan, harus diusahakan kalau bisa, satu hari seliter buat yang punya penyakit keras. Kalau enggak punya penyakit mau minum seliter juga enggak apa-apa ya. Karena tadi saya bilangkan promik bukan obat, jadi enggak ada dosis khusus, tapi saya bisa sarankan. Itu. Cukup jelas. Jangan dekat-dekat. Terima kasih. Ketanya lagi, Bu Gosa, kalau boleh. Ijin bertanya lagi. Oh, boleh. Ini kadang namanya orang-orang itu kan rasa asem itu kadang ada yang trauma atau gimana. Umpamanya dicampurin gula, tropicana itu ngefek enggak pada kualitas produce-nya atau promik-nya begitu. Terima kasih. Baik. Karena promik ini saya bilang kan promik sangat fleksibel ya. Jadi Bapak, Ibu buat yang enggak suka rasa asem, promik bisa kasih kelonggaran. Minumnya enggak bisa dicampur sama air, boleh. Misal mau ditambah sama madu, boleh. Saya sarankan itu dicampurnya adalah saat mau diminum. Kalau Bapak, Ibu campur gula atau madunya itu saat bikin jus pronya, saat proses fermentasi, nanti gulanya ini juga akan terfermentasi. Nanti enggak manis lagi gitu. Jadi untuk menyiasati supaya kita tetap minum promik, supaya tetap bisa diterima di mulut gitu ya. Bisa disiasati, bisa ditambah gula, kalau bisa carinya gulanya semurni-murni, semurni mungkin, sealami mungkin. Ya, nanti madunya juga dicari madunya yang sealami mungkin lah. Terus nanti kalau misalnya mau campur sama teh juga boleh, dicampur sama jus, smoothies juga boleh. Karena tadi kan saya bilang, kalau promik, jus pro boleh dihangatkan, boleh dinginkan. Jadi mau dicampur minuman apapun juga enggak apa-apa. nanti dia akan apa, nanti promiknya juga tetap akan bermanfaat, enggak akan hilang manfaatnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Tanya, Mbak. Tanya, Mbak. Boleh kan ditanya, Ibu. Ya. Ini, cara membuat jus pro itu kan tergiri dari promik 200 mili dari jaging buah 1 kilo. Itu 1 kilo itu berapa macam buah atau tunggal? Jadi untuk buat jus pro, ya. Baik, Bu. Terima kasih pertanyaannya. Kan buahnya 1 kilo nih, Bu. Nah, buahnya ini bisa dari tunggal, bisa juga dicampur. Tapi untuk pemula, saya sarankan, ya untuk pemula, kalau memang Ibu belum pernah minum jus pro, belum pernah buat jus pro, untuk pemula saya saranin bikinnya dari 1 sampai 2 buah saja. Kenapa? Karena hasil dari setiap buah saat kita bikin jus pro itu hasilnya rasanya punya cita rasa masing-masing lah. Jadi Ibu harus cari dulu nih. Ibu cocoknya, senangnya buah apa di yang apa, kira-kira Ibu keminum gitu. Jangan sampai nanti campur buah banyak banget, terus rasanya nanti kan jadi campur-campur juga, nanti malah nggak keminum. Kan jadinya sayang. Jadi coba dulu 1-2, misalnya Ibu Ibu suka nih sama anggur, terus nanti next bikin sama nanas, oh ternyata suka juga. Nah, karena dua-duanya suka, boleh di mix. Gitu. Jadi dicocokin juga sama selera masing-masing, jangan sampai nanti bikin terus nggak senang sama rasanya, jadi nggak diminum. Kan sayang gitu. Iya. Oke. Jadi berarti kita bisa buat sedikit dulu, umpamanya, kurangi 100 mili, bener kilo buah. Boleh. Oke. Ya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Ibu Lusia. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Angel, pertanyaannya, boleh nggak wadahnya plastik? Apakah harus kedap udara? Nah, jadi wadahnya itu boleh plastik, boleh kaca, boleh. Jadi wadahnya bebas ya. Terus apakah harus kedap udara? itu karena tadi saya bilang proses fermentasinya bisa aerob dan un-aerob. Jadi wadahnya boleh, kedap udara boleh, kalau mau agak nggak terlalu kenceng, misalnya adanya wadahnya, wadah saya ini ada, tapi nggak terlalu kenceng. Nah, bisa juga dipakai. Yang penting ditutupin aja atau mau dipakai kain juga nggak apa-apa. Yang penting ketutup supaya si debunya nggak masuk, kita kan takut nanti ada debu yang masukkan ya. Lalu setelah minum promik dibuat Juspro pertama kali, apakah Juspro masih bisa dijadikan biang untuk Juspro yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini sebelumnya udah saya sampaikan di grup, jadi untuk promik ini adalah biangnya dan Juspro ini adalah turunannya. Nanti dari Juspro ini nggak bisa lagi kalau kita mau bikin Juspro lagi dari Juspro. Jadi, kalau mau bikin Juspro, biangnya itu adalah promik. Jadi, bikin Juspro nggak bisa biangnya dari Juspro. Jadi, bisa kita turunkan cuma satu kali. Kalau misalnya Bapak-Ibu pakai Juspro-nya, bikin Juspro, nah, nanti saya sih nggak sarankan ya, takutnya nanti ada terjadi sesuatu, karena saya jadi nggak bisa tanggung jawab, karena saya sendiri nggak sarankan ke Bapak-Ibu. Jadi, lebih baik bikin Juspro-nya adalah dari promik. Tempat penyimpanan bebas, kena sinar matahari atau tidak. Kalau misalnya tempatnya tidak ada yang, apa ya, semua tempat di ruangan Ibu kena sinar matahari, ya sudah nggak apa-apa. Tapi, baiknya sih, jangan kena langsung ya. Jadi, kalau di rumah kan harusnya ada ya, tempat yang nggak langsung kena sinar matahari. Lalu, perbedaan promik dan ekoenzim. Kalau promik ini bisa kita minum ya, promik bisa kita minum, terus, promik ini juga kita lebih ke probiotik. Apakah ada resep untuk membuat kefir atau yogurt? ada, nanti saya share. Nah, pertanyaan sampai sini dulu. Saya mau lanjut ke materi kita, karena materinya masih ada banyak. Kita lanjut dulu. Tadi untuk takaran minum ini, tadi sudah ada yang bertanya, tapi saya bacakan sedikit lagi. Karena bukan obat, maka sebenarnya tidak ada dosis atau takaran lebih ke selera dan kesanggupan masing-masing. Bisa dimulai dari 100 sampai 200 mili pagi dan malam. Bisa disampir ke dalam smoothies. Jus, kopi, atau teh. Bisa diminum dingin, panas, atau hangat. Terus, ada ini nih, tips buat yang mau menurunkan berat badan. Yang mau diet, bisa diet dengan justro. Jadi, minumnya 500 sampai 1000 mili habis dalam waktu satu jam. Jadi, habis dalam waktu satu jam itu misalnya 5 menit pertama 200 mili dulu, lalu 20 menit kemudian 500 mili. Bebas ya, pokoknya habis dalam satu jam. 500 sampai 1000 mili. Untuk bebe yang berlebihan, yang sudah sangat overweight, ini bisa minumnya dua kali set. Dua kali set tersebut. Jadi, bisa pagi dan malam. Nah, ini promik bisa diminum dari usia berapa aja. Jadi, promik bisa diminum oleh bayi. Bayi baru lahir minum promik nggak apa-apa. Karena promik tadi kan saya bilang, kita bukan berbahan kimia, jadi alami. Untuk bayi baru lahir pun nggak apa-apa. Dari bayi umur 6 bulan sampai manula bisa minum. Untuk bayi, bisa kita kasih 1 sendok makan, lalu dicampur air. Untuk ibu menyusui juga bisa dan sangat bagus. lalu kalau untuk bayi emu sampai 6, bisa ditetesin aja starternya di mulut bayinya ya. Selanjutnya, kita akan langsung masuk nih ke sesi-sesi testimoni yang udah saya jelaskan tadi. Sekarang kita masuk ke testimoni. Untuk diabetes, ini ada testimoni terkena diabetes tipe 2 sudah 5 tahun, gula darah tertinggi 350. Selalu kontrol, tapi gula darah tidak stabil. Keluhannya juga BAB macet, badan sering gatal, kaki bengkak. Nah, ini jadi komplikasi ya. Biasanya kalau sudah diabetes, nanti bisa datang juga penyakit-penyakit lainnya. Lalu sekarang dia sudah minum 8 bulan dan hampir semua keluhannya sudah teratasi. Tensi sekarang sudah normal, 120 per 82. Lalu tidak konsumsi obat dari dokter lagi. Dan juga tidak minum vitamin. Saya rajin buat jus pro dan minum sesuka hati karena saya suka rasanya. Nah, jadi kalau memang sudah biasa sama minum jus pro, pasti minumnya juga enak gitu, tidak beban lagi. Tapi kalau untuk yang pertama-pertama minum biasanya ngeluh, asem, dan lain sebagainya. Tapi harus tetap diminum ya. Karena nilai kesehatan itu tidak tidak ternilai untuk sebuah kesehatan rasa asem itu ya. Tidak sebanding. Lalu ini juga ada juga yang cerita dari Ibu Ida. Akhir Maret lalu mulai minum dari bulan April saat itu lagi frustasi karena diabetes dan hipertensi. Karena difonis harus minum obat seumur hidup. Dan Ibu ini terbayang gimana rasanya harus minum obat ya seumur hidup lalu harus juga cuci darah dan lain-lain sebagainya. Sekarang sudah sering menangis, tapi menangisnya bahagia dan penuh rasa syukur karena punya harapan untuk sehat di hari tua. Jadi Ibu ini juga sudah rutin minum jus pro, promiknya, dan sudah tidak minum obat dari pertengahan bulan Mei. Nah ini juga salah satu kalau kita tahu ini pastinya jenis diabetes yang basah ya. Tipe basah kalau sudah punya luka dan pasti lukanya jadinya kayak gini. Ini kita obati dengan promik, promiknya juga yang jambu kristal. Jadi diminum, selain diminum kita juga harus semprot ke luka diabetesnya. Jadi ini kita bisa lihat ada luka di kaki, ini harus kita semprot. Kalau ini Bapak ini sudah dibawa ke dokter dan kalau dari dokter pastinya sarankan kakinya pasti untuk diamputasi. tetapi coba kita obati dengan promik, konsumsi promik lalu juga promiknya disemprot ke luka. Di hari ke 67 bisa kita lihat kulitnya sudah regenerasi ya. Lukanya sudah tertutup, nananannya juga sudah tidak ada. Kalau yang sebelah kanan ini lukanya di tangan. Lukanya di tangan dan pengobatannya ini selama 143 hari ya. Sekitar 143 hari. Hari pertama ini tangan juga sudah bonyok bernanah. Lalu minum promik terus lukanya juga disemprot lalu sekarang juga tangannya sudah regenerasi lukanya juga sudah tertutup sudah tidak bernanah lagi. Terus testimoni lambung. Testimoni lambung yang punya penyakit lambung saya saranin promiknya selalu yang nanas. Seperti yang disini ya. Minum nanas selain lambungnya sembuh kutilnya juga ini dapat bonus nih kutilnya juga sudah sembuh minum nanas asam lambung sudah lepas obat. Kemarin 2 bulan makan obat lambung ini lepas sama sekali obat. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya masih ada obat dari dokter karena Bapak Ibu mungkin ada yang juga berobat ke dokter enggak masalah ya. Promik dimilum bersama dengan obat pun enggak masalah. Karena promik ini minum obatnya pakai air promik pun enggak apa-apa. Atau mau senyamanya aja mau dikasih jangka boleh mau langsung minum juga enggak apa-apa. Terus sekarang ada lagi sekarang bisa makan jeruk terus kalau dulu makan pasti lambung teriak emah tapi sekarang udah enggak lagi. Konsumsi juspro sudah 4 bulan. Sekarang kalau lapar atau perut kosong saya bisa makan jeruk emah dan saya ini salah satu kuncinya jadi jangan pantang menyerah minum itu harus setiap hari jangan karena rasanya asem nanti hari ini males enggak usah minum terus besoknya minum bolong-bolong jadi salah satu yang selalu saya tekankan itu minumnya harus protein setiap hari lalu disini juga ada buat promik dari anggur dari juspro anggur emah tidak terganggu dan sekarang badan kalau kaku-kaku berat sudah ringan sudah bonusnya bukan cuma di lambung saja badannya juga ikut enak terus untuk berbagai macam keluhan penyakit ginja liver pankreas diabetes jantung hipertensi insomnia ini ada di beliau cerita ini semua ada pada beberapa saudara sepupu saya saya mau tolong keluarga untuk lebih sehat jadi kalau kita sendiri sudah merasakan sehat sudah merasakan manfaatnya pasti kita punya kemauan pengen lihat keluarga yang lain sembuh pengen lihat keluarga yang lain juga sehat jadi Bapak Ibu harus buktikan sendiri di diri Bapak Ibu kita susah kalau mau nyuruh orang untuk minum sesuatu kalau kita sendiri belum merasakan manfaatnya jadi Bapak Ibu harus terapkan dulu di Bapak Ibu di diri Bapak Ibu masing-masing harus minum setiap hari minum rutin kalau udah kerasa manfaatnya baru penderitama atau gangguan lambung minumnya sehari bisa minimal 500 mili jika saat minum perlu terasa kembung atau bergas maka diminumkan lagi langsung 50 sampai 100 mili jika setiap minum terasa kembung lagi maka promiknya boleh dihangatkan supaya lebih nyaman di lambung dan untuk yang punya penyakit lambung ini kuncinya juga harus pikirannya harus dijaga harus tetap tenang dan jangan hindari stres lalu kalau punya masalah lambung bisa juga menyebabkan lidah berjamur biasanya kalau punya penyakit lambung mulutnya juga sering tumbuh jamur di lidahnya biasanya ada jamur putih ini bisa kita atasi juga caranya kita bisa kumur-kumur jadi promik bisa pakai kumur-kumur juga bisa dikumur-kumur lalu nanti lidahnya boleh dikeruk dengan sikat gigi atau penguruk lidah lalu kumur-kumurkan lagi lakukan 4-5 kali sehari biasanya ini lapisan jamur yang di lidahnya keesokan harinya sudah hilang nah ini untuk di kulit jadi tadi saya kan bilang nih bisa pakai untuk kulit maskeran nah ini testimoninya ini ada dipakai untuk masker lalu sekarang rasanya kulit bisa lebih bersih putih flagnya juga memudar dapat banyak bonusnya ya lalu ini ada juga untuk anak-anak meningkatkan nafsu makan tidak mudah terserang flu pas agak demam saya kasih juspro cepat reda demamnya lalu untuk ibu mertua lebih fit dan kulit lapak tangannya lebih halus lalu untuk istri saya kulit wajah dan tangannya lebih cerah dan kenceng lalu untuk saya badan lebih fit putih air di kaki cepat sembuh ada sakit di pojok kuku jempol kaki juga cepat sembuh hanya beberapa kali jadi kalau paling bagus kita sekeluarga minum juspro jadi semuanya dapat manfaatnya enggak cuma kita sendirian anak kita dapat manfaatnya ibu mertua dapat istri dapat nah ini juga ada testimoni yang di sebelah kanan bisa kita lihat ini adalah tangannya kering ya karena penggunaan biasanya penggunaan hensitizer dalam jangka waktu yang sering dan dalam jangka waktu lama ini bisa nyebabkan tangan jadi irritasi nah sekarang tangannya setelah memakai promix sebagai disinfectant alami nanti saya share resepnya apa caranya bikin disinfectant hand sanitizer nah kalau bikin disinfectant sama hand sanitizer tangannya enggak akan kering karena kan enggak ada alkoholnya ya jadi enggak akan bikin tangan kasar atau tangan kering ini juga testimoni dari penderita stroke dari berbaring sekarang sudah bisa latihan jalan kembali ini juga sama stroke juga seorang ibu-ibu sudah 2 tahun 2 bulan sekarang sudah mulai latihan jalan lagi kita lanjut lagi lalu juspro promix ini apa untuk kita sendiri saja apa hewan-hewan juga bisa makan ya ternyata bisa nah ini testimoninya bisa untuk peternakan bisa juga untuk hewan peliharaan kemarin kita pernah kena virus ya namanya yang kuku kaki sapi itu nah ini juga ada yang pakai untuk kesapinya dan sapinya juga sekarang sudah doyan makan sampai orangnya kuala jadi boleh kalau misal bapak ibu punya ternak sapi kambing boleh kalau mau dikasih juspro atau dikasih ampasnya juga boleh yang gambar di tengah ini ini bayi anjing baru lahir matanya udah bengkak jadi dikompres matanya dikompres pakai promix kalau kompres ke mata hewan atau ke mata kita nanti pengaplikasiannya bisa pakai kapas jadi kapasnya nanti dibasahi pakai promix juspro nanti kita kompres di mata nah ini hasilnya setelah 12 jam dikompres promix sekarang bengkaknya udah gak ada ini juga kucing kucing minum juspro juga loh ini 1 mili per hari pupnya gak bau terus ini juga kalau kucing mencret saya taruh di alat suntikannya kecil tanpa jarum lalu saya cekokin Alhamdulillah saya kembali lalu kalau terserang jamur saya semprotkan ke bagian yang ada jamurnya itu lalu beberapa saat juga udah nah ini juga ini testimoninya baru dari orang yang pelihara anjing lalu anjingnya ini anjingnya lumpuh dan gak bisa jalan lagi akhirnya beliau iseng lah dikasih ampas ampas dispro nah jadi ampas dispro ini sama dia agak dihalusin sedikit lalu dikasih makan ke sewan peliharaannya lalu setelah tiga hari si anjingnya ini makan ampas dispro di hari ketiga dia udah mulai bisa berdiri lagi kakinya sudah mulai berdiri dan setelah satu minggu bisa berlari dan normal kembali jadi kemarin saya juga dikirimin videonya saya lihat anjingnya sekarang udah aktif lagi sebelumnya dia gak bisa berdiri pun gak bisa karena lumpuh ya karena memang ada penyakit jadi juspro promik gak hanya untuk kita minum sendiri tetapi bisa kita kasih ke hewan peliharaan kita hewan ternak kasih ke ikan juga boleh lalu ini juga covid covid kan pasti berhubungan sama imun ya jadi minum promik penting banget kalau kita lagi terserang virus untuk memperkuat imun kita lalu ini juga ada gangguan siklus hate yang buat perempuan-perempuan yang punya gangguan siklus hate bisa juga langsung minum promik saya saraninnya promiknya yang gue naga ya kalau untuk gangguan siklus hate nah ini sharing teman saya tidak hate selama dua bulan lebih setelah tiga hari minum promik yang hanya dua sendok makan per hari hate-nya datang nah jadi minumnya cuma dua sendok makan per hari tetapi se-efektif itu seberpengaruh itu buat badannya lalu ini juga yang di tengah gambar yang di tengah ini juga sharing tentang siklus hate saya biasanya hate teratur tidak teratur maju mundur beberapa hari masih normal tapi di tahun mulai bulan November 2019 sampai sebelumnya ketemu Juspro hate saya mundur bisa sampai dua minggu bahkan bisa sampai dua bulan baru datang dan saya udah takut banget kalau sampai hamil lagi terus begitu kenal Juspro saya buat dengan buah yang apa adanya aja gak pernah mengususkan buah tertentu setelah minum hate saya jadi lancar lagi dan yang sebelumnya hanya sedikit di awal bulan minum Juspro langsung deras lama-lama normal kembali volumenya ke jadwalnya teratur lagi lalu ini juga ada yang bikin Juspro dari rimpangnya jadi Bapak Ibu ini belum ada yang nanya saya mau share kalau mau buat Juspro dari rimpang rimpang itu apa rimpang itu adalah seperti kunyit jahe rempah-rempahan itu rimpang jadi Bapak Ibu bisa kalau ada yang suka minum jamu-jamuan suka minum rimpang boleh kalau mau buat Juspro dicampur rimpang boleh jadi kalau untuk rimpang ini caranya itu adalah rimpangnya kita rebus dulu rimpangnya kita rebus lalu yang kita gunakan itu adalah airnya nanti airnya kita campur ke dalam si Juspro lalu kita fermentasi selama 3 hari kolesterol nah ini kolesterol pasti banyak sekali kita temui orang pasti menderita kolesterol ini berhubungan sama pola makan sebelah kanan sebelah kiri bisa kita lihat itu angka kolesterolnya sudah di 175 dari 240 tapi sudah turun sudah turun banyak lalu ini juga yang di tengah ada sharing dengan minum Juspro bisa mengatasi diabetes dan kolesterol saya sudah tidak konsumsi obat-obatan lagi nah pas langsung konsumsi promiknya langsung badan langsung fit dan jauh dari keluar sakit beraktifitas pun jadi lebih bebas makanya saya selalu siapkan promik di rumah saya juga terbantu dengan promik karena sering keluar daerah jadi gampang dibawa kemana-mana jadi tidak takut sakit di tempat orang jadi kalau berpergian boleh bawa promik yang botol kecil biar bisa kita bawa kemana-mana biasanya kan kalau kita lagi berpergian itu karena bisa jadi karena suhu udaranya berbeda dengan tempat kita tinggal atau apa suasanya di sana beda bisa bikin kita sakit nah jadi penting ya buat bawa promik kemana-mana lalu yang di sebelah kanan mau kasih kabar gembira setelah rutin minum produce selama 3 bulan kolesterolnya turun dan menuju normal dari 219 sekarang sudah 186 alergi jadi buat bapak ibu yang punya alergi bisa juga kita treatment dengan promik atau juice pro ini salah satunya sebelah kiri ini adalah alergi alergi susu dari kecil terus sekarang minum juice pro dan kulit telapak kaki serta kulit telapak tangan serta kakinya sejak kecil harus 2 jam sekali pakai lotion itu pun 2 kali setahun pasti kulitnya ngelupas dan memerah seperti orang ganti kulit tapi sejak minum produce setelah produce setahun kulit telapak tangan dan telapak kakinya tidak pernah ngelupas lagi bersyukur sekali tidak perlu pakai lotion lagi ini berarti karena alergi susu ya kalau yang di tengah ini alergi dingin anak-anak jadi boleh juga kasih ke anak-anak yang alergi dingin sebelah kanan ini alergi ayam dan telur lalu treatment dengan produce alerginya berangsur memudar jadi buat Bapak Ibu yang punya alergi saya saranin bikin juice pro-nya itu dari buah apel nanti akan ada healing crisis healing crisis-nya itu bisa jadi badannya kulitnya bisa gatel-gatel tapi itu wajar karena lagi ada pengeluaran presidum jadi nanti caranya itu bisa kita olesin juice pro-nya promiknya ke kulit lalu ditepuk-tepuk jangan digaruk jangan digaruk nanti tipsnya juga akan saya sharing di grup lagi ya untuk testimoni ini masih sangat banyak saya gak bisa bacain semuanya Bapak Ibu bisa lihat sendiri untuk testimoninya yang dikirim dari pengguna-pengguna promik di Instagram e-testimoni underscore promik saya juga setiap hari saya akan kirim-kirim testimoni ke grup kalau Bapak Ibu mau lihat yang lebih banyak bisa langsung buka Instagramnya aja itu banyak sekali nah Bapak Ibu sekian penjelasan tentang juice pro tentang promik terus sekarang saya juga mau jelaskan sedikit tentang biowos tadi sudah ada yang tanya gimana cara apa bedanya juice pro dan biowos kalau biowos ini kita lebih untuk penggunaan luar dan untuk mengolah sampah Bapak Ibu jadi kalau bikin juice pro tadi kita pakai daging buah tadi sudah apal ya kalau buat juice pro itu berarti 200 promik terus 1 kilo buah 5 liter air kalau bikin biowos sama juga takarannya tapi perbedaannya itu adalah yang kita pakai bukan daging buahnya yang kita pakai itu adalah kulit buahnya jadi semuanya bisa kita manfaatin dagingnya bisa kita pakai buat juice pro lalu kulitnya bisa kita pakai untuk biowos lalu untuk bikin biowos ini airnya juga enggak harus air minum karena penggunaannya untuk penggunaan luar jadi kita bisa pakai airnya itu adalah air sumur boleh air keran boleh air hujan boleh air kalau misalnya lagi banjir enggak ada air bersih pakai air banjir juga boleh pakai air laut pun juga boleh jadi bebas ya lalu caranya tadi sama perbedaannya cuma disitu fermentasinya juga sama 3 hari nah ini saya juga mau sampaikan bapak ibu kenapa saya mau bapak ibu juga mengerti dan paham tentang biowos tentang mengolah sampah 1 detik untuk penjelasan tentang saya mau tanya dulu untuk juice pro dan promik apakah ada pertanyaan boleh langsung bertanya open mic aja mau tanya nama saya itu bedanya apa namanya ini promik ini dengan dengan fermentasi seperti ecoenzim itu kan pakai gula nah itu bedanya apa ya ini kan tidak pakai gula begitu nah kedua kalau ecoenzim atau plastik enzim itu kan enggak boleh terlalu banyak minumnya nah benarkah kalau apa juice pro atau promik ini boleh diminum tanpa batasan begitu kak gitu bagaimana terima kasih baik sama-sama tadi spray udah saya singgung ya tentang perbedaannya yang pertama perbedaannya di bahannya pasti berbeda bahannya berbeda dan waktunya juga berbeda kalau kita bikin juice pro biowos waktunya kan cuma 3 hari dan kita juga pakenya pakai biang jadi kita harus pakai biangnya dulu baru bisa bikin lalu untuk konsumsinya kalau untuk promik untuk juice pro tidak ada batasan tidak ada batasan karena ada yang minum bahkan sehari itu lebih daripada seliter jadi tergantung kemampuan tubuh masing-masing ya kalau misalnya sanggup seliter pun nggak apa-apa sanggup 2 liter pun nggak apa-apa gitu jadi nggak ada batasannya karena tubuh kita nggak akan kelebihan bakteri baik tubuh kita akan terus kurang bakteri baik ini kalau pH-nya diukur itu sepertinya asam ya kak apakah tidak ada efek gitu kalau terlalu banyak begitu kalau untuk pH promik atau juice pro ini menyesuaikan jadi kita pernah melakukan tes kita pernah uji just pro atau promiknya jadi pH-nya ini nggak bisa naik bisa turun lalu nanti kalau masuk ke badan kita nanti dia akan menyesuaikan kita butuhnya nih pH yang seberapa gitu jadi nggak nggak terpatok sama pH sih oh begitu jadi meskipun tesnya asam tapi pH-nya mungkin tidak asam ya mungkin misalnya tesnya asam masuk ke tubuh kita tubuh kita butuhnya apa nanti akan disesuaikan karena ini kan isinya bakteri baik ya mereka pintar kok mereka bisa tahu kebutuhan tubuh kita itu yang bagaimana yang seperti apa gitu kalau penggunaan untuk radang usus pakai jus pro apa ya buahnya kalau untuk radang usus saya saranin pakainya yang buah naga kalau misalnya penyakitnya udah parah minumnya yang promik dulu minum biangnya dulu lalu nanti beberapa hari boleh diselingin minum jus pronya nanti jus pronya bebas pakai buah apa aja tapi biangnya buah naga ya oh iya makasih ya sama-sama mendapatkan biangnya dari mana mbak mendapatkan biangnya dari mana mbak ya karena kita proses bikin jus pronya ini pakai biang biang promik nanti untuk pembelian promik untuk gimana cara dapat promik nanti saya share untuk nomor admin kita nanti bapak ibu akan diarahkan pengirimannya bagaimana nanti pembayaran bagaimana nanti akan saya share nomornya ada lagi bisa bertanya boleh silakan yang mau saya tanyakan setelah jus pronya dipanen kan misalnya kita buat dalam kapasitas 5 liter itu kan mungkin diminum sampai beberapa hari ke depan itu penyimpanannya disimpan di mana atau apakah di ruangan terbuka saja dalam wadah atau ditaruh di dalam krupa terima kasih jadi untuk terima kasih ibu pertanyaannya jadi untuk penyimpanannya tadi saya sudah sampaikan juga penyimpanannya bebas ya kalau bapak ibu sukanya minum dalam keadaan dingin masuk kulkas juga boleh kalau mau di suhu ruangan juga boleh tetapi kalau di kulkas rasanya ini cenderung nggak terlalu asem karena proses fermentasi itu akan lebih lambat kalau di suhu yang rendah jadi kalau misalnya pengen menjaga supaya jus pronya ini nggak tambah asem masuk kulkas juga boleh nanti kalau mau minum nggak suka dingin ya didiemin dulu supaya nggak dingin jadi penyimpanannya bebas yang penting tempatnya itu ya jangan kotor jangan yang banyak debu karena kan tadi saya sudah sampaikan bahwa promik jus pro bisa nyerap patogen kan nanti takutnya airnya jadi menghitam kalau air jus pro atau promiknya menghitam lebih baik nggak usah kita minum kita untuk siram tanaman aja gitu bapak mau tanya mbak iya silahkan mau tanya kalau kalau buah segala macam buah boleh seperti pisang gitu boleh mbak gimana boleh juga untuk jenis untuk jenis buahnya apakah boleh semua jenis misalnya pisang gitu yang benyek itu boleh nggak mbak boleh pakai buah saya saran saya buah itu yang memasuki tingkat kematangan yang pas ya karena enzimnya udah terbentuk sempurna kalau pas mateng kalau misalnya pakai buahnya yang adanya yang kurang mateng ya nggak apa-apa juga sih kalau udah kematangan ya juga nggak masalah tapi saya bisa saranin yang lagi diproses tingkat kematangannya itu pas lagi mateng-matengnya gitu pas lagi pas mateng apa ya bahasanya itulah pokoknya ada lagi saya mau tanya kalau bikin kalau bikin promik itu boleh setengah resep nggak atau harus ya udah paten pokoknya minim tuh harus 200 mili promiknya harus 200 mili airnya 5 liter kalau airnya 2 liter boleh nggak mbak airnya 2 liter jadi kalau misalnya promiknya 100 mili kan berarti airnya cuma 2,5 liter gitu loh biar nggak terlalu kebanyakan gitu maksudnya oke ya pertanyaannya sama ya berarti mau trial dulu takut bu bazir ya nggak mau bikin banyak ya boleh kalau misalnya mau bikin tadi di grup saya lihat ada yang sudah share tentang takarannya jadi kalau bapak ibu mau bikinnya airnya yang seliter dulu promiknya berapa banyak buahnya berapa banyak nah itu bisa nanti perbandingannya itu adalah 1,5,2,5 nanti saya share lagi deh saya share ulang apa tabelnya kalau misalnya airnya mau seliter promiknya berapa banyak buahnya berapa banyak jadi jawabannya boleh ya nanti disesuaikan sama pengennya bikin berapa banyak gitu boleh saya tanya sekarang ibu terus mau nanya begini botol promik yang kecil 200 mili udah dipakai 100 mili sudah dibuka itu itu disimpannya biasa aja kan kalau kayak pro M itu kan harus disimpan di kulkas kayak gitu loh kalau itu apa promik yang udah dibuka botolnya misalnya dipakai separuh terus enggak masalah enggak masalah enggak apa-apa nanti 100 milinya dipakai nanti juga enggak apa-apa jadi juga disimpan suhu ruangan biasa aja juga enggak apa-apa ya suhu ruangan biasa aja enggak apa-apa ya betul oke kalau air yang dipakai air apa saja mbak kalau untuk jus pro kalau untuk jus pro kan untuk kita minum jadi pakainya harus air minum terserah mau aqua atau air galon biasa di rumah pakai air sumur yang direbus juga enggak apa-apa air yang biasa diminum di rumah aja mbak mau nanya terima kasih mbak saya boleh tanya ibu nani boleh ya mbak tadi saya lihat itu kalau untuk menurunkan berat badan di saya tapi untuk menurunkan berat badan gimana mbak caranya oke pertanyaannya bagus tadi saya belum sampaikan jadi bapak ibu jangan khawatir jangan khawatir kalau misalnya minum promik ini berarti nurunin berat badan saya udah kurus jadi konsepnya enggak kayak gitu ya karena saya tadi bilang promik ini tahu kebutuhan kita apa dia akan seimbangkan tubuh kita misalnya kita underweight kita minum promik minum jus pro itu enggak akan nambah kurus berarti ya kita akan nanti disesuaikan distabilkan cocoknya berat badan kita ini berapa idealnya berapa karena bakteri baik ini tahu kebutuhan tubuh kita itu apa nanti kita akan kalau misalnya memang underweight ya nanti akan naik badan sendiri berat badannya akan naik sendiri biasanya ibu biasanya kalau memang kita underweight kita minum promik nanti rasanya akan lapar terus kayak seperti saya ya saya dulu underweight juga sebelum minum minum promik atau jus pro terus semenjak minum jus pro minum promik rasanya itu lapar terus rasanya itu kayak pengen makan gitu nah lama-lama berat badan saya memang naik sih jadi minum promik bukan berarti untuk turunin berat badan aja ya tapi yang berat yang overweight bisa turun yang underweight nanti juga bisa standar lah apa namanya berat badannya jadi jangan khawatir jadi jangan khawatir untuk yang overweight gimana bu untuk yang overweight mbak untuk yang overweight tadi dipaparkan ya satu liter sehari itu satu liter tuh satu liter jus pro diminum gleg-gleg gitu mbak waktunya satu jam jadi satu liter itu habisnya dalam sejam gak langsung sekali teguk seliter nanti temung-temung perutnya jadi ya bertahap aja gitu misalnya 15 menit pertama 200 dulu pokoknya di total-total ya seliter lah dalam sejam ibu dicampur air ya mbak ya dicampur air boleh kalau misalnya mau langsung jus pro juga jus pro aja gak usah campur jadi tergantung ibu cocoknya gimana kalau memang gak kuat asam yaudah campur air aja fleksibel lah tadi ibu kusuma boleh ibu saya mau tanya ya saya ini diabetes saya ini juga suka kembung dan saya juga punya aritmia dari presentasi yang tadi ibu sampaikan itu saya harus ambil promik dan juga bikin jus pro dari buah jambu kristal apakah hanya campuran itu saja untuk menurunkan gula darah saya ataukah saya harus membahentikan minum probiotik saya setelah saya minum jus pro juga bagaimana menurut ibu jadi untuk ibu boleh itu udah bener ya ibu berarti promiknya pilih yang jambu kristal pilih yang jambu kristal supaya lebih efektif efeknya juga lebih cepat terasa lalu nanti untuk bikin jus pronya kalau memang ibu bosen nih sama rasa-rasa jambu kristal mulu boleh kok digabung sama gue lain ibu boleh cari di google cari artikel yang memang sudah terpercaya memang artikel kesehatan gitu ya atau jurnal ibu bisa cari buah yang bisa yang baik yang bagus untuk orang yang punya diabetes punya kolesterol apa misalnya kalau buah anggur misalnya nanti boleh campur nih jambu kristal sama buah anggur atau buah anggur aja nanti seminggu kemudian jambu kristal lagi jadi boleh fleksibel kok boleh campur buah lain juga boleh oke maksud saya probiotik yang saya sekarang suka ambil suka minum konsumsi itu karena perut saya sering kembung itu bolehkah saya lanjutkan atau tidak itu probiotiknya probiotik yang bagaimana bu saya beli di itu di guardian begitu bentuk pil gak apa-apa diminum aja kan sayang kalau di stop ya gak diminum tetap diminum juga gak apa-apa kok gak masalah bu dihabisin aja jadi tercampur tidak apa-apa ya iya gak apa-apa gak masalah oke terima kasih baik ada pertanyaan saya saya kristina dari belanda ibu disini kan saya gak pernah tahu tentang promik di toko juga saya gak pernah lihat di supermarket mohon resepnya boleh bu baik ibu kristiana kalau untuk promik ini kita pakai proses fermentasinya berbeda sama kita bikin jus pro jadi promik tidak bisa kita bikin sendiri tapi untuk promik kita harus biangnya ini memang harus kita dapatkan dengan kita beli kalau jus pro ini yang baru bisa bikin sendiri kalau biangnya ini proses fermentasinya berbeda jadi kita gak bisa bikin sendiri kalau untuk di belanda memang kita belum pernah sih ibu kirim ke belanda kalau seperti ke australi ke amerika ke taiwan itu sudah pernah nanti ibu bisa kontak saya nanti gimana pengirimannya nanti bisa kita atur ya baik bu makasih mbak maaf mbak satu lagi bertanya mbak ini mbak kalau misalnya ya kan besok misalnya saya mau coba nih bikin produce misalnya saya udah beli nih promiknya dari mbak saya tuh maksudnya gini potongan buahnya saya misalnya dari jambu kristal itu saya takar dulu kan ceritanya mau bikin di botol aqua jadi gak karena saya gak bingung cari tempat lagi yang penting pakai botol aqua aja biar gampang apa namanya memantaunya nah itu kan botol aquanya buahnya nanti airnya boleh gak satu liter aqua itu saya kurangin sedikit biar buahnya itu pas saya masukin gak meluber gitu airnya lalu pas dimasukin cairan promiknya juga jadi intinya biar gak meluber gitu loh dalam satu takaran satu liter aqua itu jadi katakanlah berarti dia satu liter kurang atau 900 mili itu bagaimana bisa gak mbak intinya saya mau traya dulu apa gitu loh iya boleh gak apa-apa kok bu itu penting juga sih kita harus nyisain ruangnya ya bu jangan lupa itu boleh kok tapi yang penting harus disisakan ruang di dalam wadanya itu boleh diintip-intip gak sih mbak gimana bu pas pada saya difragmentasi 72 jam itu 3 hari itu itu boleh diintip-intip buka tutup buka tutup gitu loh boleh boleh jadi bikin bikin produce ini gak takut keracunan atau gimana nanti ada jamur atau enggak ya fleksibel ya tidak tadi kan saya udah bilang nih aerob dan un-aerob jadi tertutup terbuka dia akan tetap jadi tetap akan jadi jadi gak masalah mau ibu liatin kan misalnya kepo nih pengen liat gimana boleh kalau mau dibuka tapi ya gak harus dibuka juga kalau misalnya mau diaduk juga gak masalah sih mau diaduk atau dikocok-kocok ya gak masalah tapi gak harus oh gitu iya 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 baik saya boleh lanjut materi dulu saya mau ajarkan satu lagi tentang olah sampah satu detik saya pengen bapak ibu disini semua tahu dan sadar bahwa tentang bahaya sampah dan keterkaitannya dengan biologi saya akan sharing satu buah video apakah sudah kelihatan bapak ibu di layar sudah jadi negara kita ini adalah negara yang terbukor penghasil sampah di dunia ini menjadi salah satu keresahan dari presiden kita dan saat ini belum ada progres yang jelas tentang gimana sih cara negara kita bisa menangani sampah selamat menikmati sebenarnya apa dampak sampah bagi dunia ini kok bisa sampai presiden kita sekawatir itu tentang apa jadi negara kita ini pada tahun 2005 pernah TPA-nya meledak bahkan yang meninggal sampai ratusan orang jadi kejadiannya di Lui Gajah Bapak Ibu di Jawa Barat pastinya sampah itu lebih seram daripada itu bukan cuma bisa bikin TPA meledak tetapi gas metan dihasilkan sampah organik punya dampak yang besar buat pemanasan global lalu penipisan lapisan ozon sobu bumi yang semakin panas mencairnya es di putih dan perubahan tanpa kita sadari semua dampak sudah perlahanan sudah terjadi apa yang kita tunggu mari kita selamatkan masa depan bumi kita untuk anak cucu kita jadi saya mau ajarin nih kalau tadi tentang Juspro saya mau ajarin tentang olah sampah satu detik biowas promik kami sudah memulainya di Palembang sendiri kami sudah menjemput sampah-sampah itu kami olah kebun bukit jadi sampah-sampah ini akan jadi media tanam yang subur nanti tanamannya tidak perlu pakai pesticida atau tambah kami mengubah sampah jadi sesuatu yang yang bermanfaat menjadi media tanam jadi kita bisa mengulas sampah ini dengan biowas kalau tadi kita sudah belajar tentang Juspro saya juga mau ajarin tentang biowas baik Bapak Ibu apakah menarik cuplikan tadi saya mau share screen dulu menarik ya tentang sampah gimana nih caranya kok sampah bisa tiba-tiba jadi untuk nanam saya mau bacain beberapa fakta nih sampah di TPA kita itu 60%nya adalah sampah organik pengomposan umumnya memisahkan jenis sampah organik yang bersih busuk atau berminyak ribet pengomposan pada umumnya membutuhkan waktu yang lama bau menghasilkan panas dan menyumbang efek gas rumah kaca sampai sudah dipilar di rumah atau di kantor disatukan kembali ternyata di TPA walaupun kita udah buang sampah ada kotakan organik organik ternyata sampai TPA masih dicampur lagi terus yang kelima ternyata masyarakat kita belum mengetahui cara mengolah sampah organik yang simple nah apa nih hubungannya dengan biowas cromik apa hubungannya dengan promik sekarang kita tiba-tiba dari belajar kesehatan ke belajar sampah ya nah ini kita tonton tadi bahwa di Bandung di Lui Gajah tepatnya itu pernah ada kejadian sebuah TPA meledak dan sampai banyak ratusan orang yang meninggal ini juga harusnya menjadi keresahan kita ya berarti sampah memang sebahaya itu nah ternyata dengan kita bikin biowas tadi kita bisa melakukan yang namanya olang sampah satu detik gimana caranya kalau tadi bikin biowas udah saya jelasin udah Bapak Ibu pasti udah ngerti ya jadi bikin biowas gimana caranya gimana buat jadiin sampah kok tiba-tiba bisa jadi media tanam yang subur bisa kita pakai buat nanam ternyata biowas yang sudah kita bikin ini bisa kita semprotkan ke sampah jadi bisa kita encerkan dulu biowasnya itu adalah 1 banding 30 jadi Bapak Ibu 200 milipromik yang botol kecil tadi bisa untuk kita olah sampah sampai 2 ton 200 milipromik botol kecil bisa untuk kita olah sampah sampai 3 ton 1 sampai 3 ton caranya gimana kan pertama kita bikin biowas dulu bikin biowas dari 200 milipromik nanti kan jadinya biowas 5 liter airnya kan 5 liter nanti sekitar jadinya sekitar 5 liter lebih lah nah dari 5 liter ini untuk olah sampah kita encerkan lagi dengan perbandingan 1 banding 30 berarti kan tadi 5 liter 5 dikali 30 hasilnya 150 ditambah biowasnya berarti biowasnya 5 liter airnya 150 liter jadinya kan 155 liter nah 155 liter ini cukup untuk olah sampah sampai 3 ton nah ini adalah salah satu yang dilakukan oleh menerakan 5 liter dari 58 ribu tapi kalau kalau ya sampah rumah tangga di rumahnya pulau jawa anggap 10 ribu 15 ribu sampah rumah tangga di rumahnya ini beliau pakai untuk jadi setelah sampah di dapurnya terkumpul habis masak-masak nah sama beliau dikumpulin disemprot pakai diowas encer yang udah encer tadi ditutup pakai tanah atasnya ditanami kangkung jadi dari sampah timbul tumbuh makanan lagi nah itu bisa kita sebut juga namanya gerakan ketahanan pangan ya nah ini salah satu testimoninya yang bisa saya share alhamdulillah panin jahe merah tanam dalam pot dari media tanam sampah dapur sendiri tanpa pupuk cukup sampah dapur dan daun-daun kering disiram dengan biowas jadi media tanam seketika biowas joss katanya nah ini adalah limbah perut ikan di pasar baunya sampai hampir gak ada setelah disiram sama biowas yang sebelah kanan setelah sekian lama menanam daun bawang gagal dan gagal lagi alhamdulillah hari ini sudah bisa tersenyum media tanam dari sampah dapur yang dicampur dengan biowas ngirit tanah dan alhamdulillah tanamannya subur lalu selanjutnya nah ini tadi udah saya tampilin di video tentang ini adalah kebun kami di di Palembang namanya pusat budaya baru bisa Bapak Ibu lihat disini ini tanahnya adalah tanah merah tanah yang biasa kita pakai untuk orang bangun perumahan ini tanah yang gak punya unsur hara tanah keras tanah kering yang gak akan bisa ditanam tapi kita gunakan teknik mengolah sampah tadi kita gunakan sampah-sampah organik Bapak Ibu bisa lihat adalah lapisan sampah lalu kita tambah juga bisa kita tambah juga dengan kotoran hewan lalu jadilah media tanam yang subur bisa dilihat progres perubahan tanahnya sudah lebih gembur sudah gak pecah-pecah lagi nah ini juga ada sharing dari Ibu Melim di Prabu Muli kota Prabu Muli dia ini ada menanam porang jadi porangnya ini masa tanam 5 bulan sudah 7 ons nah untuk hitungan 5 bulan sudah 7 ons itu sudah sangat luar biasa karena biasanya itu dibawah 7 ons kalau masih 5 bulan jadi beliau juga pakai teknik mengolah sampah tadi dia pakai sampah diambil dari pasar lalu dia pakai sebagai media tanam porang ini pakai biowah nah untuk videonya kalau Bapak Ibu kepo pengen lihat tentang penjelasan Ibu ini tentang porang gimana caranya terus gimana perkembangannya Bapak Ibu bisa lihat di Youtube-nya kalau salah setari nah nanti ada judulnya bincang hasil nyata bersama kooperasi Prabu Sukses Mandiri Pertanian Porang lalu tadi saya juga udah sampaikan porang porang itu apa porang itu apa tanaman sejenis sejenis umbi nanti Ibu bisa searching itu nilai jualnya lumayan tinggi porang lalu ini ada testimoni tentang penjernihan air jadi kalau penjernihan air ini kita bisa pakai biowah saja kalau pakai jus kan kita minum sayang kalau pakai promik apalagi kan lebih sayang lagi jadi kalau untuk jernih-jernihin air bisa pakainya biowah kalau yang sebelah kiri ini untuk jernihin kolam ikan jadi gak apa-apa kalau ikannya masih dalam kolam terus kita tetesin biowah gak apa-apa justru bagus si ikannya bisa minum probiotik juga nah itu bisa kelihatan beliau sharing katanya airnya semakin bening katanya gitu kalau yang sebelah kanan ini adalah eksperimen kita ambil air dari sumur Bapak Ibu pasti tahu ya jenis-jenis tipe sumur yang berminyak biasanya berminyak bau terus warnanya coklat kayak gini kita ambil kita masukin botol kita masukin biowah lalu kita bisa lihat perubahannya dari tanggal 5 tanggal 6 tanggal 7 tanggal 8 sampai tanggal 13 udah sebening itu jadi memang kelihatan ya perbedaannya ya untuk penjernian air lalu kita pakai juga untuk pertolongan pertama si biowah ini jadi kan kalau juspro lebih kita minum kalau biowah ini kita pakai untuk penggunaan luar jadi bisa kita pakai untuk macam-macam yang sebelah kiri itu itu adalah gambar habis kesengat tawon Bapak Ibu tahu ya bedanya tawon sama lebah jadi kalau kesengat tawon ini lebih sakit daripada kesengat lebah dan biasanya ini bisa nimbulin bekas luka yang apa susah susah hilang lalu di sebelah kiri ini dia apa kompres dia kasih biowash lalu dia juga kompres pakai ampas juspro setelah 24 jam itu kelihatan udah biasa aja kulitnya udah gak kayak ada habis sengatan gitu juga gak ada bungkaknya juga udah gak ada kalau yang di tengah ini adalah tangan yang habis kesiram minyak panas kena minyak mendidih beliau langsung inget nih apa inget biowash inget juspro langsung dia cari biowash langsung dicelupin tangannya ke dalam biowash langsung dalam beberapa jam setelah rendam dan kompres bekas lukanya udah gak ada lagi membengkak pun enggak biasanya kalau kena minyak kan kita kulitnya melonyo ya kayak melonyo atau kadang biasanya bengkak isi air gitu enggak ini udah biasa aja sih ya gak ada bengkak bekasnya juga gak kelihatan nah ini bisa juga nanti dilihat di instagram testimony nah jadi untuk bapak ibu ini bisa di screenshot atau nanti saya kirim aja di grup untuk konsultasi nanti bisa dengan saya kalau misalnya dirasa di zoom ini masih pengen tanya lagi setelah zoom ini boleh nanti WA ke saya kalau nomor saya itu yang di 0819 3415 6535 nah itu nanti bisa dengan saya boleh telpon boleh telpon juga boleh misalnya mau cerita cerita juga gak apa-apa terus nanti akan saya balas kalau untuk layanan pembelian pemesanan nanti bisa ke admin saya satunya lagi nomornya di 0821 596 9 8123 nanti akan saya share juga nanti bapak ibu akan diarahkan untuk pengirimannya bagaimana dan lain segala macam akan nanti kan kami bantu uruskan gitu jadi bapak ibu sekian penjelasan materi dari saya kalau masih ada pertanyaan lagi saya masih buka waktu sekitar 15-20 menit lagi kita masih bisa tanya-tanya boleh langsung open me boleh ibu mau tanya lagi silahkan ya kalau mau bikin tadi justro tadi itu buahnya itu diiris kecil-kecil atau gimana baiknya gitu diiris kecil-kecilnya lebih kecil lebih baik begitu kah lebih baik iya tapi gak usah sampai bonyok juga bu gak usah kecil banget nanti susah saringnya ya dadu-dadu aja lah kecil-kecil supaya proses fermentasinya juga terbantu kalau misalnya buahnya masih bungkul-bungkul yang gede-gede itu biasanya nanti bisa lebih lama fermentasinya gitu ada lagi pertanyaan yang lain kalau misalnya keluhannya lebih dari satu berarti buahnya juga bisa mix yang terkait dengan keluhan-keluhan itu ya boleh tapi dicocokkan sama cita rasa juga ya bu bisa coba maksimal salah dari saya dua lah ya dua nanti kalau ketemu lagi buah yang ibu seneng dan cocok untuk kesehatan ibu campur jadi tiga gak apa-apa atau di selang-seling minggu ini buah apa minggu depan buah apa boleh dua-dua tiga-tiga itu boleh apokat itu bisa dipakai gak ya kan dia berlemak gitu ya apokat bisa tapi dari sharing beberapa orang apokat nanti hasilnya dia lumayan baunya lumayan menyengat ya jadi kalau alpukat itu saran dari saya kalau memang mau pakai alpukat campur sama buah yang wanginya enak seperti buah apel itu wanginya enak buah nanas itu wanginya enak jadi kita bisa supaya bau alpukat tadi ketutup soalnya alpukat memang saya terhadap sendiri pengalaman sendiri agak smellnya agak beda sih ya makasih ya sama-sama ya mbak ya ibu boleh Anu kalau untuk rambut rontok gimana mbak biowas apa ya saya belum share ya tadi yang tentang testimoni rambut testimoni rambut itu banyak sekali kalau untuk rambut rontok ini nanti saya share juga di grup caranya itu adalah juspro atau biowasnya kita campur ke sampo jadi perbandingan itu satu banding sampo satu banding satu maaf jadi kalau misalnya satu botol nih apa sampunya setengah berarti juspro atau biowasnya setengah dikocok-kocok sampai dia jadi satu nah itu kita pakai untuk ramas nanti rambut kita kalau saya sih pakai ya di rumah itu yang hasilnya langsung kelihatan itu adalah rambut jadi lebih halus dan rontoknya juga lebih sedikit lalu caranya supaya merangsang pertumbuhan rambutnya baru itu adalah juspro sama juspro atau biowas ya kita semprot ke kulit kepala biasanya kalau udah ada kebotakan itu biasanya kan di tengah-tengah sini ya atau di mana lah terserah disemprot disemprot itu sampai basah lah gak apa-apa jadi kita pakai gunakan sebagai tonik kayak sebagai tonik rambut gitu kita semprot-semprot setiap hari nah nanti itu nanti saya share ya testimoninya supaya ibu bisa lihat sendiri ya nanti ada itu bapak-bapak yang dia dari botol rambutnya mulai agak tumbuh-tumbuh lagi mulai tumbuh baru tapi kalau untuk uban gak bisa ya kalau misalnya uban udah putih ya tetap putih tapi nanti rambut baru yang tumbuh itu warnanya hitam ibu mau bertanya lagi ibu boleh ibu Vivi boleh kalau menyemprot rambut untuk rambut yang rontong itu itu apakah langsung jus pro atau promik atau harus dicampur sama air bu kalau untuk semprot sih boleh langsung murni aja supaya lebih efektif oh lebih efektif ya dan biasanya itu waktu berapa lama bu sampai melihat ada perubahan misalnya rambut yang baru muncul apa tunggu gitu bu berapa lama biasanya bu makasih terima kasih pertanyaan baik supaya lebih efektif lagi gak cuma kita minum gak cuma kita campur di sampo gak cuma kita jadikan sebagai tonik tapi juga harus dimilum juga ya jadi hasilnya nanti bisa kelihatan lebih cepat biasanya dalam waktu sebulan atau 2-3 minggu itu udah kelihatan sih ada anak-anak rambut yang tumbuh ada yang coba 3 bulan udah tumbuh ada yang coba 1 minggu juga udah tumbuh jadi tergantung apa tergantung orangnya juga ya karena kita kita setiap orang pasti beda-beda ya iya bu dan harus efektif begitu ya bu misalnya sehari itu pagi dan malam minum itu ya bu atau seminggu atau apa seminggu sekali atau bagaimana memang harus aktif gitu ya dan buah apa yang baik begitu bu ya kalau kita mau hasil yang efektif bu kalau kita mau hasil yang efektif mau hasil yang cepat kita sendiri minumnya juga harus gencar gak boleh bolong-bolong kita mau hasil yang bagus tapi kita minumnya gak gencar gak semangat ya gak bisa kayak gitu hasilnya gak bisa maksimal gitu jadi kita sendiri juga harus semangat kita sendiri juga harus minum itu harus sambil yakin ya kita sendiri harus yakin sambil percaya kita minum ya sambil kita berdoa kalau memang Tuhan kasih jalan kita melalui Jus Pro melalui Pro Ami kita semua ya kita bisa sambil harus dari keyakinan diri sendiri juga lalu semangat harus minum setiap hari dan itu yang baiknya apa bu maksudnya varian buahnya kalau untuk rambut bebas buah apa aja dan dibuat Jus Pro juga bebas ya bu ya bebas dan tidak perlu minumnya tidak perlu mencampur air ya maksudnya Jus Pro dan Pro Ami itu kita minum begitu aja tanpa harus campur air begitu ya bu gak apa-apa iya campur air itu gak harus campur air itu gak wajib bu tapi itu adalah opsi buat orang yang gak suka asam biasanya ada orang yang memang bener-bener gak bisa terima rasa asam mulutnya yaudah kita kasih alternatif ya campur air ya campur jus gitu yang penting termikin gitu tapi yang lebih baik dan sangat efektif cepat itu adalah langsung gitu ya bu kalau begitu sehari itu terkira sehari bisa berapa bu misalnya pagi segelas malam segelas begitu boleh boleh lebih baik lebih baik lebih bagus nanti kalau udah biasa ya ditambah terus aja takarannya oh bisa lebih dari satu gelas gitu dalam sekali minum ya tidak ada efek apa-apa untuk kembang ya iya betul oh iya makasih bu mbak satu lagi mbak bicara mbak potongan jus pro itu setelah disaring boleh dimakan gak ada ging buahnya itu mbak mubazir kan kalau udah ya kalau udah tiga hari difermentasi bu rasanya udah gak ada bu nutrisinya juga udah terfermentasi kalau mau dimakan gak apa-apa ada yang waktu itu ada yang waktu itu apa namanya ampas jus pro dia itu dipakai buat bikin puding sama dia ya gak apa-apa ibu kreasiin aja jadi apa gitu tapi tadi kan saya bisa saranin bisa pakai buat masker bisa pakai buat lulur bisa siram ke tanaman bisa di atas tanaman jadi pupuk bisa siram ke saluran air ke kakus biar anti mampet kalau mau dimakan apa mau diolah lagi mau ibu jadiin apa pun juga boleh sih tapi kalau dimakan langsung saya kalau saya sih kurang suka ya karena saya udah gak ada sih maaf mbak tadi lagi di jalan gak denger terus satu lagi mbak terus air jus pro itu bisa dicampur gula diabetes soal gitu ya boleh bebas terus bu saya mau bertanya lagi kalau ampas jus pro itu yang buah itu ada putih-putihnya itu gimana bu jamur ya tadi saya udah sampaikan juga tentang jamur tadi jamur itu adalah materi organik yang baik itu namanya piteranya mau kita minum gak apa-apa mau kita angkat buat oles ke kulit kering itu bagus loh bu saya sering kalau apa ada jamur itu saya malah seneng gitu saya olesin pro aja jadi skincare jadi hanya ambil yang putihnya aja atau bersamaan dengan buahnya bu yang jamurnya aja kalau jamurnya warna putih itu bagus baik ya kalau mau diminum gak apa-apa mau dipakai bu kalau jamurnya warna hitam biasanya jamurnya ini udah terkontaminasi sama patogen yang saya bilang tadi ya tentang si patogen tadi nah jadi itu gak apa-apa kalau selama airnya gak berubah jadi hitam gak apa-apa kita angkat aja jamur hitamnya kita angkat pakai sendok atau pakai apa gitu kita buang aja gitu tapi airnya kan gak kena-kenapa airnya kan gak hitam kan jadi diminum aja dan berapa lama kalau misalnya yang jamur putih itu misalnya karena banyak kita gak bisa pakai dalam sehari bisa berapa lama kita memakainya dan apakah kita harus simpan di dalam kulkas atau kita bisa taruh di luar begitu aja bu dan apakah harus ditutup atau oh dan apakah harus ditutup atau dibiarkan terbuka ya baik kan kita kan mau menghindari debu nih bu menghindari debu kita juga mau hindari nanti kalau ada lalat-lalat gitu jadi lebih baik saran saya ditutup aja tapi untuk penyimpanannya boleh di sumber ruang boleh tapi kalau saya lebih suka ditaruh di kulkas jadinya dingin nanti kalau untuk untuk oles lebih enak gitu nyus gitu di kulit kalau saya sih lebih suka di kulkas tapi kalau mau ditutup ruang gak apa-apa oh dan berapa lama biasanya bisa bertahan bu satu minggu atau dua hari sehari bisa lama sekali bisa sangat lama nanti jamurnya lebih bagus sih kita kasih jus pro aja gitu sedikit kan biar dia agak berair gitu biar gak kering oh iya iya oke makasih bu iya ada pertanyaan lagi wow ibu Mariana boleh kalau mau tanya di unmute izin bertanya mbak oh ibu Yanti dulu yaudah deh ibu Yanti dulu ibu Mariana itu micnya belum dibuka ibu Yanti dulu boleh iya mbak gini mau nanya yang tentang pembuatan biowas ya itu kan dari sisa-sisa kulit buah itu sama sayuran gitu ya mbak nah itu pembuatannya apa perlu di apa ditimbang kayak bikin jus pro itu atau atau gimana gitu maksudnya biar biar jelas gitu mbak makasih ya baik terima kasih ibu pertanyaannya jadi bikin jus pro ini sama seperti bikin biowas ini sama seperti bikin jus pro ya harus kita timbang dulu kulitnya juga berarti harus kita timbang berarti satu kilo dan kulitnya ya kita potong-potong kecil-kecil gitu terus kita timbang kulitnya bebas boleh campur apa aja tapi kalau ibu mau hasil biowasnya itu harum enak kan bisa untuk ngepel nih nanti ngepel untuk nyuci ya nah itu nanti bikin biowasnya pakai kulit buah yang enak gitu misalnya buah jeruk buah jeruk kan enak ya baunya ya kulit buahnya kita jadiin biowas itu nanti hasilnya jadi harum banget itu nanti bisa pakai untuk nyuci nanti untuk nyuci untuk cuci piring dan lain-lain nanti saya sharenya ke grup aja ya supaya apa lebih cepat gitu supaya bisa disimpen catatannya makasih mbak ya sama-sama bu ada pertanyaan lagi dari bapak Steny katanya boleh gak buahnya di blender boleh kalau mau di blender tapi kalau di blender ini kelemahannya adalah susah disaring karena kan biasanya dia kalau susah disaring kan kita minumnya seret nanti halus kan takutnya nanti masih ada apa dari blender-blender buahnya tuh nanti bikin seret waktu minum tapi kalau mau di blender juga gak apa-apa sih lalu ada pertanyaan lagi ibu boleh saya tangguh oh boleh ibu Tusuma mau tanya duluan silahkan anak saya barusan ini luka terkena kompor api panas jadi luka itu jadi boleh di diberi obat biowash itu atau yang tadi Juspro nya itu ya saya agak rancu maaf jadi kalau untuk luka untuk biowash dan biowash dan Juspro untuk luka dua-duanya bisa bu cuman kenapa saya saranin lebih ke biowash karena Juspro ini kan lebih untuk kita minum aja kan supaya lebih apa ya sayang gitu loh kalau Juspro nya buat luka jadi kalau untuk penggunaan luar bisa biowash tapi kalau memang adanya cuma Juspro ya gak apa-apa karena dua-duanya kan bisa oh oke berarti Juspro nya itu diminum kalau biowash nya hanya untuk di luar ya ya karena kan kita bikin biowash kan dari kulit kan dari kulit buah jadi apa kalau mau diminum sebenarnya gak apa-apa kalau misalnya terminum cuman kan gak food grade ya karena kan bikinnya dari kulit yang gak enak mau minumnya gitu agak gimana gitu jadi ya kalau untuk biowash lebih untuk penggunaan luar kalau kita pakai biowash nya gak sayang ya karena bikinnya juga cuma dari kulit gitu kalau untuk Juspro kita mau pakai-pakai buat siram-siram apa itu kan kadang sayang ya karena lebih baik diminum jadi kalau di luar sih saran saya biowash aja gitu oke oke berapa lama kira-kira itu bisa sembuh Ibu? berapa lama pemakaman? beberapa jam setelah dikompres itu biasanya langsung rasa dinginnya tuh langsung beda sih Ibu misalnya malam ini ya Ibu mau kompres apa luka anak Ibu bisa pakai kain atau pakai kapas nah itu dibasahi dulu lalu nanti dibebatkan di lukanya sampai kering sampai kering ya sampai itu kain atau apa kapasnya kering sendiri nanti ya sudah kalau misalnya mau tidur mau dikompres lagi sampai pagi pun nggak apa-apa nanti besok pagi diganti lagi dikompres lagi terus nanti kering diganti lagi nah kayak gitu terus nggak apa-apa oke ini karena kan sekarang ini barusan kemarin kena ya kalau saya harus bikin sendiri kan terlalu lama harus tunggu 3 hari atau lebih Ibu ada jual kah yang sudah apa itu namanya siap begitu kalau untuk Juspro Biowas ada juga kalau Ibu memang Biowas ada juga kalau Ibu misalnya Arjen adanya Promig Promig juga nggak apa-apa sih Ibu oh Promig digosokkan begitu iya nanti bisa iya nanti Ibu bisa WA admin yang satunya lagi nanti Ibu tanya-tanya aja kalau Biowas berapa Juspro berapa Promig berapa nanti Ibu bisa tentuin sendiri jadi efek apa maunya yang mana gitu Ibu Marian mau tanya silahkan Ibu tadi mau tanya soalnya terima kasih sama-sama Ibu halo dengar nggak Ibu kedengeran silahkan Ibu enggak tadi sudah ditanya oleh Ibu yang sebelum saya terima kasih banyak ya ya sama-sama Ibu ada pertanyaan lagi tentang Biowas apa tentang olah sampah ada Mbak ada Mbak boleh silahkan kita habisin nih mengenai waktu panen ya mengenai waktu panen Mbak kan tadi 3 hari ya ya kalau lebih dari kita kelupaan gitu misalnya keluar kita lagi keluar kota lalu melebih lebih dari 3 hari apakah itu tambah tambah asam gitu Mbak itunya iya iya karena proses fermentasinya masih berjalan jadinya bisa tambah asam tapi enggak masalah Bu jadi mau ibu panenya misalnya kelupaan 4 hari 5 hari 6 hari itu enggak masalah tetapi umumnya biasanya rasanya akan lebih asam karena proses fermentasinya masih terus berjalan jadi bisa lebih asam tapi enggak masalah juga sih iya makasih sama-sama Bu ada yang lainnya pertanyaannya itu kalau di pasar kan suka ada buah yang setengah busuk setengah bagus kita buat biowas buat pupuk tanaman bisa ya Bu boleh bisa Bu boleh nanti nanti kan ibu kasih resep biowas di grup ya oh iya terima kasih ya jadi Bapak Ibu bikin biowas itu sebenarnya boleh ya misalnya pakai buah busuk boleh misalnya pakai daun pakai apapun materi organiknya sebenarnya boleh kalau untuk biowas cuman kalau biasanya kita pakai bikin biowas pakai materi seperti buah busuk mungkin perbedaannya cuma di baunya sih kalau kita pakai kulit buah segar itu biasanya wangi kalau pakai kulit buah yang agak-agak busuk itu aromanya agak berbeda sih tapi enggak masalah tetap bermanfaat kok nanti atau pilihan lainnya bu si buah-buah busuk tadi bisa kita pakai aja sebagai media tanamnya jadi kita kalau ibu mau bikin biowas harum bisa ibu bikin biowas harum dulu habis itu yang sampah-sampah tadi yang busuk-busuk tadi kita pakai buat olah sampah kita jadikan media tanam kita tutup kita siram biowas bisa ibu tanemin ide bagus bu terima kasih nanti saya share ya tentang olah sampah saya pengennya semua ibu-ibu yang ada di sini sampah-sampah dapurnya kalau bisa kita jadikan aja apa namanya media tanam supaya kita juga bisa mengurangi sampah yang pergi ke TPA karena tadi kita saya kan udah sampaikan ternyata sampah organik itu seberapa bahaya kalau sampah plastik kan umumnya sekarang sudah ada nilai jualnya kadang diambilin sama orang terus bisa juga kita manfaatin jadi tas jadi apa nah kalau sampah organik ini sampah yang sering ditinggalkan orang lupa bahwa untuk sampah organik itu ternyata bahaya juga gitu tapi sampai saat ini seperti kata Pak Jokowi tadi belum ada loh ternyata gerakan atau apa sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah organik dan efek-efeknya nah dengan si biowas ini ternyata ada solusinya bisa kita jadiin media tanam jadi kalau kita pakai biowas sampah-sampah ini gak akan bau dia gak akan bau dan gak akan menghasilkan panas jadi dengan biowas si gas metannya ini gak akan keluar gitu gak akan panas jadi bisa langsung kita pakai untuk kita tanam kalau Bapak Ibu sampah organiknya langsung ditutup dengan tanaman langsung ditanamin dengan tanaman pasti mati kalau gak pakai biowas karena sampahnya tadi pasti menghasilkan panas nah kalau dengan si biowas tadi dengan kita pakai biowas dia gak akan panas langsung bisa kita tanamin ada disini yang mau kasih pertanyaan testimoni boleh dari pengguna lama mungkin ada disini pengguna lama yang ikutan join juga boleh share testimoni buat pengguna-pengguna baru nih mau tanya lagi ya boleh ibu 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 kalau biowas buat media tanam itu berarti sampah organik dikasih biowas terus baru dikasih tanah gitu ya cara pemakaiannya iya betul bu jadi biowasnya tadi nanti saya kirim gambarnya supaya bisa lebih jelas saya dipelajari kalau saya ngomong kadang yang temen yang lain gak kedengeran jadi saya kirim gambarnya jadi nanti biowasnya ini kita encerin lagi ibu gak langsung biowasnya aja jadi bisa lebih hemat oh iya iya biowasnya lagi pakai air 30 tadi ya iya betul nah kita siram sampai sampah kita kena semua kita pastikan sampah semuanya basah jangan sampai ada yang gak kena takutnya nanti jadi masih masih ngeluarin tanah kan setelah basah kita tutup pakai tanah langsung kita tanamin mau ibu tanamin bibit sayur misalnya mau tanamin sali mau tanamin tesim juga bisa nah nanti si biowas sayurnya tadi biowas encirin yang sudah kita encirin tadi bisa kita siram untuk sehari-hari nah nanti dia bisa jadi pupuknya jadi kita siram dua hari sekali atau sehari sekali jadi ibu gak perlu misalnya beli tambahan pupuk yang lainnya atau kimia-kimia lainnya dan ini dan untuk si olah sampah satu detik ini banyak petani yang sudah pakai jadi bukan hanya untuk di rumah tangga saja bukan cuma dari rumah ke rumah tapi juga sudah banyak orang yang perkebunannya pakai biowas perkebunannya pakai sampah juga sudah ada jadi mungkin bapak ibu mau share ke teman-temannya atau ke terabatnya yang ada yang pengen berkebun atau apa bisa di share nanti kasih kontak saya nanti kita cerita-cerita konsul-konsul tentang pertanian juga bisa ada lagi pertanyaan tentang biowas iya tentang biowas nanti ibu akan sharing tentang ini ya bu bagaimana cara membuatnya apa ada materinya nanti yang akan ibu sharing untuk kita ya untuk kita bisa jadi panduannya kita pakai iya oh iya terima kasih ibu supaya ibu-ibu nggak lupa juga karena kalau saya besoknya nanti lupa jadi saya kirim aja gambarnya supaya oh gimana nih caranya bisa disimpan gambarnya gitu ibu ibu ecu tanya silahkan bu iya terus tadi ada nggak testimoni yang kena syaraf kejepit mbak syaraf kejepit ya nanti saya cariin ya sepertinya sih pernah waktu itu ada juga orang yang syaraf kejepit ibu bisa chat personal saya aja ya atau nanti nanti nomor WA-nya ya mbak ya di grup nama mbak kalian nanti saya kirim aja di grup supaya yang lainnya juga baca ya iya ada lagi yang mau tanya silahkan disini maaf namanya siapa mbak mbak nama sama mbak Nita dari Kosa Lestari oh Nita ya oke oke iya udah kenal lho mbak Nita namanya doang orangnya belum oh ala iya 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 soalnya mbak mau tanya mbak maria silahkan kalau katalah udah jadi produce itu kan kita sudah panen terus setelah setelah itu kan biasanya saya tak masukin kulkas katalah saya mau pergi itu bawa satu botol dalam jangka waktu agak lama gitu gak apa-apa gak apa-apa jawabannya gak apa-apa bu gak masalah oh gitu katalah sampai luar kota pun beberapa jam juga gak masalah ya mbak gak masalah tapi saran dari saya ibu nanti kalau bawanya bisa pakai botol yang agak tebal gitu ya yang agak tebal yang tutupnya tapurwarenya iya tapurware aja terus dikasih jangan lupa dikasih ruang sedikit karena kan ini fermentasi ya nanti di jalan takutnya tergoncang-goncang lalu nanti gasnya mau keluar kan supaya gak apa ya takutnya nanti pecah atau dan lain sebagainya kan jadi pakai aja badannya saran saya pakai yang agak tebal gitu oh iya mbak terima kasih jangan sama bu ada lagi bu saya mau bertanya juga kalau kita mau buat jus pro itu berapa lama bisa bertahan misalnya kita sudah selesai panen jus pro dan ada berapa botol hasilnya gitu itu bisa berapa lama tuh bu hasil jus pronya ya iya bisa bertahan berapa lama apakah seminggu kita harus habiskan semuanya atau disimpan kalau misalnya kita minum dalam jumlah yang banyak kita buat kita bisa sebulan menghabiskan atau bagaimana tuh bu makasih jadi baik terima kasih pertanyaan ibu jadi untuk promik jus pro dan biowos ini tahannya sampai bertahun-tahun selama airnya tidak berubah warna menjadi hitam ini gak masalah mau 2 tahun 3 tahun itu gak masalah tapi lama-lama nanti airnya akan jadi bening tapi manfaatnya akan tetap sama gak akan kehilangan manfaatnya jadi mau ibu simpan lama pun gak apa-apa tapi yang namanya jus pro promik biowos kan kita mau manfaatkan mau kita pakai ya kalau bisa jangan disimpan-simpan aja kalau bisa ya kita minum lah cepat-cepat biar apa cepat manfaatnya juga cepat bikin yang lain lagi iya tapi gak masalah mau seminggu dua minggu gak apa-apa mbak mau tanya lagi mbak boleh ibu Susi silahkan kalau misalnya itu kan dipanen ya tujuannya untuk menghentikan fermentasi ya kalau gak salah ya mbak nah misalnya tetap aja kita ampasnya tidak diambil gitu mbak fermentasinya terus berjalan lama-lama kan ampasnya tuh betul-betul ampas gitu sudah tidak ada lagi yang dimakan gitu sama bakterinya gitu nah apakah boleh tuh kita gak ambil ampasnya tetap aja disitu gitu pengaruhnya apa gitu apakah harus memang harus ampasnya tuh dibisah baiknya bagaimana iya baik baik jadi untuk kalau misalnya ampasnya gak pernah mau ibu angkat pun gak masalah ya mau sampai buahnya hancur misalnya sampai gak ada lagi buahnya gak nampak lagi buah itu gak apa-apa sih ibu jadi kalau dari saya saran saya sebenarnya proses fermentasi 3 hari itu sudah cukup nutrisinya sebenarnya sudah sudah terfermentasi semua sudah jadi satu sama si justro nya tapi kalau mau ibu lama pun gak masalah jadi fleksibel mau dipiarin lama kek mau 3 hari aja sudah gak apa-apa itu udah baik 3 hari itu udah cukup sih kalau dari saya tapi kalau lama ya gak apa-apa sepertinya lebih praktis biarin aja gak perlu nyaring-nyaring oh iya gak apa-apa sih mau dibiarin sampai habis gitu misalnya gak apa-apa juga makasih mbak ya sama-sama ada pertanyaan lain jika tidak ada kita sesi zoom kita akan kita tutup lagi ke depannya mungkin bisa akan ada sesi zoom-sesi zoom lain nanti ke depan saya bisa undang narasumber mungkin dari pengguna-pengguna lama yang misalnya bapak ibu pengen sharing tentang testimoni dari orang yang udah sembuh dari diabetes biar kita kan kalau denger cerita dari orang yang pernah kadang lebih semangat ya jadi nanti ke depan saya bisa ajak narasumber-narasumber yang memang sudah punya pengalaman sudah lama minum promik nanti bisa saya undang nanti kita zoom lagi nanti akan ada waktu untuk zoom lagi saya berharap bapak ibu sih bisa bisa ikut bergabung lagi ya iya makasih mbak Nita makasih mbak Nita mbak mau bertanya lagi sebelum selesai kalau kita mau berkonsultasi lebih lanjut misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ada hal-hal yang menimbulkan banyak pertanyaan gitu banyak kita mau konsultasi itu kita konsultasi ke siapa ya mbak saya boleh nomornya yang tadi itu ya mbak nanti konsultasi ke saya nanti atau ke ada lagi ibu Yvonne atau Pak Juta juga boleh nanti akan saya arahkan oh iya makasih mbak konsultasi ke saya nanti biasanya saya di jam kantor tapi kalau malam juga biasanya kadang juga aktif juga sih kalau mau ditepon juga boleh bebas oh iya makasih banyak makasih mbak iya bapak ibu sebelum kita tutup sesi zoom kita biar jadi kenang-kenangan kita mau foto dulu bisa open kamera dulu saya mau foto nih mau abadikan pertemuan kita pada sore hari ini boleh open cam mau saya foto boleh siap-siap dulu oke sudah siap semua ada lagi mau open cam ayo open cam silahkan bapak ibu nanti saya kirim ke grup ya fotonya sudah siap semua ya saya gitu satu dua tiga boleh ganti gaya lagi ibu bisa share nomor teleponnya ibu ya ibu nita boleh nanti saya share ya bu sekali lagi ya satu dua tiga sip oke baik bapak ibu semuanya saya sangat bersyukur hari ini bisa bertemu dengan bapak ibu kita bisa zoom sama-sama bisa sharing-sharing semoga nanti di zoom-zoom berikutnya bapak ibu masih tertarik buat ikut zoom dan semoga dari zoom ini kita bisa dapat manfaat bisa dapat pengetahuan yang baru semakin semangat untuk hidup sehat semakin semangat untuk kita memperbaiki pola hidup kita pola makan kita karena sehat itu mahal ya jangan tunggu sakit baru kita apa pengen sembuh tapi kita harus sehat terus harus sembuh terus ya baik saya rasa cukup itu pertemuan kita pada sore hari ini saya minta maaf jika ada salah patah dan lain-lain terima kasih mbak Nita terima kasih terima kasih terima kasih mbak Nita sehat-sehat sehat sehat ya sehat selalu mbak terima kasih terima kasih saya izin tutup ya ya terima kasih Terima kasih.